Hai bernyanyi simpan di ini kali ya di chat mungkin ya Mas Budiana, sudah masuk belum ya? Oh ya, kita tunggu-tunggu FF-nya itu, kita tunggu FF-nya, pas paparan FF FF-nya ada di chat ya, Pak? Silahkan Ada kok, saya sudah ada background-nya Ya, mungkin buat teman-teman yang join, baru join, saya juga Udah, saya ada saya background-nya Ada rumput-rumputnya di belakang Iya, jadi kesannya lagi ngerumput kita Cuma beda, kemarin kan ano ya, karena kuning kayak minyak goreng ya Sekarang jadi pink Karena ibu-ibu yang bikin jadinya pink, Pak Ya, ada Pak Alita ya, Pak Alita, selamat siang, Pak Alita Selamat siang Ya, Pak Alita kalau pengen background ada di chat, Pak Gimana? Ada di chatting, saya simpan di chatting background-nya Maafkan kapan-kapan filmnya, terlalu Setting Ini Oke, sudah banyak ya, lumayan ya Kita mulai setengah dua, sebetulnya kita mulai jam dua sebetulnya Tapi kalau misalnya udah banyak bisa kita mulai, nggak apa-apa ya, Pak ya Terima kasih 15 menit, tapi nanti kalau berdiskusi satu jam mungkin jadinya boleh Pak Irwan, selamat siang, Pak Irwan Selamat siang, nanti apa kabar Ya, Alhamdulillah, baik Pak Selamat siang, semuanya, Pak Irwan Dan background-nya hoobert Ya, selamat siang, Pak Alita, Pak Irwan Selamat siang, Tirto Selamat siang, Pak Irwan Selamat siang, Pak Irwan Iya, nih masih komendulator kita Selamat siang, Pak Irwan Selamat siang, Lita Kita masih menunggu Pak Profesor Arief Sudah masuk Gimana ganti ini nih Pasang Siang Pak Totang Pasang background gimana Pak Totang itu ada di chatting Saya kirim ya Ya Pak saya kirim ya Udah saya udah terima Pasangnya disini Taruh di kamera itu Pak Jadi Pak Totang masuk ke ini Ke setting itu Di video ini Pak Di video ini Setting dimana Apa Loom preferensis List of diri Oh itu ya Itu ya Itu ya Nah terus Choose field background Nanti kan dia ada Itu Yang Yang Cari Iya Bapak saya Kebapak ya Itu Pak Hakun minta di-approve Masuk dia Oh enggak pakai proof-proof Saya langsung masuk Kalau dia tak bisa masuk ya Iya Saya langsung masuk Oh enggak udah Kirim ke WhatsApp ya Pak Tapi kok terbalik ya Kalau enggak bisa Ya Enggak kan Disininya Enggak 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 apa Enggak perlu Enggak udah Sudah ada Pak Akun Pak Akun Sama siang Sama siang Ini ada Mas Tirto Mas Tirto Pak Aku enggak ada Masuk Assalamualaikum Waduh Waduh Datang Ini Ini Guru-guru saya Semua Iya Papa Ulus Selamat siang Papa Ulus Mbak Tandi Selamat siang Pak Tirto Semua teman-teman Sama siang Sama siang Pak Ulus Sama siang Terbalik tuh Sama siang Pak Ulus Sama siang Pak Tatang Merdeka Pak Merdeka Belum merdeka ya Ini Aku terbalik Kak Bapak Udah 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 bener Kak Pak Tatang Pak Irwan Terbalik Terus Kita lihat Terbalik Memang Pak Memang begitu Pak Selamat siang Semuanya Bapak-bapak Ibu-ibu Masih lah Masih lah Nah Terbalik Kita mulai Sekarang gak Pak Kita mulai di jam berapa ya Kira-kira ya Jam 10 menit Semuanya kan Sengah dua Sengah dua ya Udah lewat nih Udah lewat satu Memang Emang itu udah pada hadir Sebentar Ini udah cukup banyak Mbak Nanti 54 Pak oke belum Pak oke belum masuk Sebetulnya ini Kita kan Jam setengah dua Itu Sampai jam dua Sebelum kita mulai jam dua Setengah dua itu pemanasan Wah Pemanasan Ini Ini udah gak panas lagi Mbak Udah mendidih Setengah jam itu Peraparan Namanya Coba saya ini Saya tanya Tinggal Mas Oki ya Mas Oki Mas Budiana belum ya Oh iya Mas Budiana juga belum Prof Arif Prof juga belum ya Mas Ufiah Padahal ditunggu Visibility study-nya nih Mau dengerin Paparan Visibility study-nya Itu yang paling mulai Hanya teori-teori Karena kemarin itu Saya kirim Rundown itu Sampai jam dua Kita mulai janjian Semua jam dua Masuk Pasti Diskusi Makin gayeng Mbak Nanti Iya Kita terlambat Nanti Dibur-buru Wah waktunya Waktunya Nah Ini kan Sesuap ada Namanya Ekstra waktu Bisa 15 menit kan lumayan Iya Betul Saya pikir kan Kalau misalnya Bisa lebih cepat Mulai Bagus juga ya Jadi kita Tapi kita Saya coba Confirm dulu ya Sama Mas Oki Sama Pak Prof Arif Jadi jangan sampai jam 2 Berujuin Gak apa-apa Kan bukan Pak Bisa rakyat Oke Sebentar Pak Prof Arif Coba kita ingatkan dulu ya Pak Prof Arif Harus diingatkan itu udah Profesor Harus diingatkan itu udah Profesor Profesor wajib Lupa ya Pak Nanti saya belum bisa Profesor Pak belum lupa Ini udah nih Ya belum Profesor gak bisa lupa Ini Pak Oki sudah hadir Selamat siang Pak Oki Terima kasih Pak Oki Selamat siang Selamat siang Pak Tertok Selamat siang Pak Wakil Presiden gitu kan oke kan wakil presiden senior siapa berarti kita udah oh sudah siap-siap oke kita tunggu ya aduh batuk-batuk itu ada Pak Boy ini oh ada Pak Boy Sormin ada Bu Tuti tuh ada Bu Tuti ada Mbak Tuti teman saya ini dari rekayasa industri sehat Mak masih off suaranya Mbak Tuti mute masih mute Bu Tuti maaf ya maaf 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 suaranya belum keluar ya selamat siang Bapak Bapak baik Pak ini tenang sekali nih ajang reuni siang ini ya reuni seluruh Indonesia ini iya Alhamdulillah ya bali Apekim lagi Bu yang Apekim oh iya ya ya ada Pak Azuna teman-teman lama semua ya ternyata dengan bikin kayak seperti ini tuh kita jadinya malah ketemu banyak teman lama ya betul-betul jadi reuni ya Alhamdulillah ya bunyi sempit ya Mbak ya betul-betul oh ada Pak Hubert ya ada Pak, ada Pak Hubert Pak siap Pak Tuti Bu Tuti makin cantik ya perempuan Pak kata saya ganteng nanti bingung ya Pak ya Pak Boy Sormin ini Pak Boy yang dulu direkin kan ya Pak betul-betul ini dua Boy Sormin gak ada Pak Tatang sehat Pak ya sehat iya jadi Boy Sormin cuma ada satu itu itu yang dari gitu ya yang direkin ya bisa aja Pak Bapak ada Pak Lukman juga ya ada Pak Lukman kah ada Pak Lukman ini Pak Lukman Lukman lalu Hakim nih oh mana Mas Lukman masih malu dia belum bisa buka Zoom Bu Tanti udah kelihatan iya oh ada Pak Ibong Pak Ibong selamat siang Pak Ibong Pak Ibong belum nyala audionya nama panggung jualan MC MC dan Assalamualaikum Pak Lila selamat datang Pak Lila selamat siang siang Pak Lila Assalamualaikum Assalamualaikum apa kabar Pak Lila oh udah dari tadi ada itu suara maka tinggal di kotop itu berburu suara Assalamualaikum oh kayaknya oh Alilah kegiatannya gak kurus tuh kuasa kuasa baru lima hari ya Pak enggak seminggu ya masa berapa hari ini masih gak kurus-kurus aja nih Pak Lila yang kurus langsung Lila masih kebanyakan makan tanjilnya itu Mas Lila kalau menjelang puasa terus olahraga mungkin makin kurus cepat mungkin mungkin kita bisa mulai aja kali ya sambil menunggu ini sudah cukup banyak ya silahkan aja Mbak mulai udah hampir udah segera udah hampir seratus udah hampir seratus ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua ya Alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul waktu siang ini setelah beberapa minggu berencana ya Pak Ganis mengadakan webinar ini banyak masukan teman-teman ini isu minyak di lantai ini memang masuk isu yang hot juga selain minyak goreng yang hilang jadi limbah betul ya minyaknya memang jadi limbah dan kalau misalnya bisa dipermanfaatkan akan sangat baik ya selama ini kan selalu merepotkan ya untuk ibu-ibu di rumah seperti apa tuh bergoreng tiga kali wah udah hitam tuh aduh udah kesel ya masukin ke solokan wah kacau ya kan kita taruh di kita taruh di mana di tempat pembuangan kalau di sampah juga tempat sampah jadi kotor jadi ini beberapa waktu ini memang agak agak lumayan booming juga kita ngumpulin minyak jelantar rame-rame dan alhamdulillah bisa dimanfaatkan jadi sesuatu yang jauh lebih baik ke depan termasuk juga ini kan bagian dari circular economy ya jadi kita ada limbah yang bisa dimanfaatkan untuk industri lain itu bagian dari berkat ya dari industri saat ini jadi tidak lupa saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak untuk para senior para dosen pengajar teknik kimia di seluruh Indonesia dari teknik kimia ITB dari Pak Tatang Pak Irwan coba saya lihat satu-satunya jangan-jangan yang kelewat mungkin dari sebentar saya lihatnya ada Pak Tatang ada Pak Irwan dan Pak Tirto aduh maaf Pak Tirto kemudian Mas Jejen Pak Jejen juga pengajar juga ya di teknik kimia ITB kemudian ada Pak Aksa juga saya lihat masuk juga kemudian dari oh ada Pak Wawan ya Pak Wawan Pak Ardian Limawan dosen TK juga teknik kimia ITB kemudian juga dari ITS Pak Hakun Pak Hakun selamat siang kemudian dari UGM Pak Profesor Arief mungkin belum semua saya sebutkan mohon maaf kalau belum bisa saya sebutkan karena ini agak susah juga ada dosen lain Pak yang hadir Pak dari ITS dan dari UGM Pak Gede ada 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 saya oke oke dan oke selamat juga untuk Pak Ghanis Pak Ghanis ini ketua ini ketuanya apa nih Pak ketua-ketua ketua-ketua ikatan alumni ya Pak teknik kimia KKPI ya Pak ya selamat datang kemudian Pak Bubert juga ya Pak Budiana Pak Budiana ada ya juga ya Budiana berkelihatan dan seluruh narasumber ya narasumber yang untuk hadir Pak Oki Muraza Pak Setia Digunawan Profesor Arief Budiman kemudian Pak Hakun Pak Hakun Pak Insinyur Pak Doktor Hakun ya Doktor Insinyur Hakun dari ITS ya Pak ya ya kemudian para penanggal kita Pak Lila ya Pak Lila Harsah dari KKIPRIN kemudian Pak Doktor Insinyur Tatanghernas Surawijaya dari pengajar teknik pangan biokemurgi ya Pak kemurgi ITB dan kimia ITB kemudian Pak Paulus Cakra ya Cakra Cakrawan ya Pak ya dari Cakrawan dari APROBI ya Pak ya asosiasi asosiasi apa Pak nih aduk produsen biofuel produsen biofuel Indonesia oke mohon saya tak kesalah dan seluruh alumni ya alumni teknik kimia di seluruh Indonesia ya saya bilang seluruh Indonesia karena mungkin tidak hanya ITB atau UGM yang ikut dengan acara ini tapi mungkin dari Undip dan UI juga mungkin bergabung di acara ini oke minima saya oh ya dari ada Pak Sisiwanto ada Pak Sisiwanto ya Pak Pak Sisiwanto selamat siang Pak Sisiwanto oke Alhamdulillah puji Tuhan untuk untuk bersilaturahmi di tidak hanya bersilaturahmi tapi kita juga berusaha untuk sharing ilmu sharing ilmu yang bermanfaat untuk kita semua kalau kita bicara masalah minyak jelantah ini saya mengutip dari Tor yang dibuat oleh Mas Lila Mas Lila Harsah ya jadi memang potensi minyak jelantah kita ini sangat ya cukup besar cukup besar jadi dari konsumsi minyak nabati nasional yang mencapai 7,3 juta ton per tahun minyak jelantahnya sekitar 2,5 juta ton per tahun jadi asumsinya 35% jadi ini potensi ini bisa digunakan sebagai substitusi minyak nabati industri sebagai bahan baku industri non-pangan disini oke jadi saya langsung saja kita di kenapa kita mengadakan webinar ini jadi komunitas teknikimia seluruh Indonesia mendapatkan menjadi menjadi frontier pemanfaatan potensi sumber daya minyak jelantah ini kemudian semoga juga minyak jelantah ini dapat digunakan sebagai pembuka jalan pengembangan kegiatan usaha berbasis jelantah mungkin tujuan webinar kita adalah untuk mengelaborasi mengelaborasi lukum angku kepentingan teknikimia nasional dalam pemanfaatkan pemanfaatannya ini mungkin lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh narasumber dan akan dimoderasi oleh moderasi 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 akan dipimpin oleh mas Tirtok nanti ya sebagai moderator sebelum berlanjut ke acara mungkin kita bisa karena kita orang Indonesia mari kita menengarkan lagu Indonesia Raya dulu sebagai semangat webinar ini sudah siang dan puasa juga mari kita menengarkan lagu Indonesia Raya silahkan mas Dijin selamat selamat menikmati selamat menikmati lagunya gimana suaranya lagunya aneh gimana Pak Tatan iya kedua aneh gimana kedengaran bagus kok pak oke jadi hiduplah Indonesia Raya gitu ya jadi kita memang harus tetap optimis ya semangat untuk kemajuan Indonesia kita oke sebelum kita lebih lanjut ke acara berikutnya agar acara kita lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua mari kita menudukan kepala sejenak mari kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing oke berdoa dimulai berdoa selesai oke sebelum kita masuk ke acara saya ingin dari ketua ketua ikatan alumni teknik kimia seluruh Indonesia untuk memberikan sedikit kata sambutan Pak Ghanis jadi Pak Ghanis ini ketua ikatan alumni ITS ya Pak ya ya Bu jadi saya tuh juga bisa ikut bergabung di perhimpunan ini juga karena dari Pak Ghanis Pak Ghanis wasap saya Mbak Tanti oke jadi mungkin Pak Ghanis bisa cerita nih Pak jadi kita untuk ke depan itu acara gabungan kita ini kemana nih Pak kita akan seperti apa ke depan silahkan Pak sebetulnya lebih kepada kolaborasi antara oh sebentar Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam jadi sebenarnya ini kita kolaborasi antara ikatan alumni kita dorong untuk mengangkat isu-isu yang update sebetulnya sehingga kita tidak lagi bicara mengenai ikatan alumni ITB sendiri ikatan alumni UMDIP sendiri UGM sendiri ITB sendiri tapi kita bicara mengenai teknik kimia kita berbicara tentang insinyur kita bicara tentang Indonesia dan bagaimana memberikan manfaat untuk keberapa kejayaan Indonesia saya rasa itu yang penting yang kita dorong sehingga tidak tersekat-sekat lagi dalam kamar-kamar yang justru membuat kita tidak bisa berkolaborasi dengan baik dan mengajarkan sesuatu yang luar biasa begitu kira-kira Bu Tanti oke siap mantap ya Pak Insya Allah ya Pak ya semoga target kita semua bisa tercapai Amin karena setiap prodi atau universitas ada target peluhurnya sendiri masing-masing kalau kita berjalan sendiri mungkin kita kalau susah tidak tahu minta tolong siapa ya Pak ya ya kalau kita tidak berkolaborasi kita tidak tahu sebetulnya universitas yang lain itu mengerjain apa kita mengerjain apa dan kalau misalnya bisa saling bareng masyarakat itu jadi bisa lebih cepat nyampainya betul betul kita punya apa Anda punya apa yang lain punya apa kita jadikan satu dan bisa berkontribusi semuanya betul Pak insya Allah ya Pak Amin insya Allah ya Pak oke lanjutkan acara kita saya ingin memperkenalkan moderator kita hari ini siang hari ini mas Cicin boleh diber CV-nya moderator kita mas Cicin mas Cicinnya belum oh sorry sorry oke tapi mungkin sebelum kesini oke tadi dari sini kita video dulu atau ini dulu ini dulu ya oke oke kita hari ini bocor ya si apa oke halo masih kedengeran kalau saya ya masih-masih Ibu Tanti oke siap oke ya oke moderator kita hari ini adalah Pak Tirto ya Pak Tirto Prakoso Brojunegoro dokter insinyur Tirto Prakoso Brojunegoro M.N.I.P.M. Pak Tirto ini dosen saya ya Pak teman teman akhirnya jadi teman dulu dosen dulu takut sekarang jadi teman oke beliau adalah staff pengajar di Prodi Teknikim ITB ambil S1 ya sarjananya di ITB juga kemudian ambil Master Teknik Kimia di Keio University Tokyo Jepang tahun 98 ya Pak kemudian PhD ya di Teknik Kimia juga di Universitas yang sama di Jepang tahun 2001 saat ini bidang penelitiannya adalah sistem pemrosesan ya processing system for producing biofuels and chemicals from biomasa ya and crop oils professional experiences chair of chemical engineering graded school ITB sempat jadi kepala jurusan ya Pak kepala Prodi sekarang masih masih juga iya magister dokter ambil untuk program dokter ya Pak kemudian chair juga dari Sustainable Development Goals Network di ITB apa namanya Pak SDS ya SDG 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 oke kemudian chairman juga dari Bioenergi Nasional Standardization in Ministry of Energy and Mineral Resources member of Indonesian Bioenergi Expert Society oke mari kita sampai Mas Tirto silahkan kasih aplaus dulu nanti Mas Tirto mungkin yang share video ya Pak oke baik ya baik baik terima kasih Ibu Tanti sebagai ketua Ikatan Alumni Teknik Kimia ITB begitu ya terima kasih juga atas kepercayaannya untuk saya menjadi moderator disini ya mudah-mudahan apa namanya dengan lancar kita bisa apa namanya menjalankan webinar sampai dengan sore hari ya sebelum kita berbuka ya maksimum mungkin pukul 17 gitu ya 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 demikian juga perkenankan saya Bapak Ibu yang terhormat ya para ketua IATK sebagai universitas kemudian juga para pembicara nantinya sebagai narasumber apa namanya dan juga penanggap ya dari Bapak Ibu penanggap maksud saya Bapak-Bapak penanggap ya tidak ada Ibu-ibunya disini demikian baik saya kira tidak berpanjang lebar ya pada hari ini kita akan membicarakan apa namanya peran teknik kimia ya mungkin saya bisa sharing sedikit dulu apa namanya slide ya ini terkait dengan para apa namanya para pembicara kita jadi belum baik jadi judulnya pada siang hari ini sampai sore hari ini sudah bisa terdengar mungkin tadi ada mute nampaknya sudah bisa ya baik sudah apa namanya topik pada siang sore hari ini adalah peran teknik kimia dalam pemanfaatan potensi minyak jelanta pada skala komersial industri demikian dan kemudian ada beberapa narasumber dan juga penanggap kesini tadi kesepakatannya adalah kita akan bacakan dulu ya biodata dari para narasumber dan kemudian ketika nanti sampai dengan penanggap ya kita akan bicarakan akan sampaikan biodata dari setiap penanggap mohon maaf siang-siang jadi agak kurang tune in kuasa kuasa ya Pak baik narasumber pertama ini adalah Pak Hakun Wira ini hampir salah baca saya Wira Wasista Paramarta begitu ST MMT PHD beliau beliau adalah staff pengajar ya Butanti ya iya staff pengajar di teknik kimia ITS ya begitu ya teknik pangan teknik kimia ya oh iya teknik pangan teknik kimia ya Pak ya maaf nih kalau salah nih ya sarjana teknik beliau historis pendidikannya adalah sarjana teknik kimia di ITS Surabaya ini lulus tahun 2002 masuk 2002 ya Pak lulus tahun 2002 Pak oh lulus tahun 2002 baik Manchester Management Industri juga ini di ITS Surabaya 2007 lulus begitu kemudian PSD Chemical Engineering di NTUSD Taiwan 2017 lulus riset fieldnya renewable energy lipid food and processing teknologi ya mirip-mirip dengan saya juga ini nah kemudian professional experience adalah team leader MIT Indonesian Collaboration Research Mirao sempat ikut Mira ya Pak iya Pak kemudian team leader social mapping ITS Pertamina Project tahun 2018 kemudian team leader flagship project ITS Verification Glukomanan Inporang Inporang ya Surabaya wah ini apa namanya isu yang cukup santer juga ya kemudian reviewer in P1 and P2 jurnal Helion Oh baik Pak itu Pak Hakun kemudian berikutnya adalah Pak Oki Muraza Dr. Oki Muraza beliau Sarjana Ternikimia Istitut Teknologi Mandung lulus tahun 2001 kemudian Master di Teknisi Universitas Delft tahun 2004 kemudian PhD Chemical Engineering di Teknisi Universitas Inhoven tahun 2009 beliau sekarang menjabat Senior Vice President di RTI atau Research Technology Innovation di PT Pertamina dan sebelumnya Associate Professor di Kingfad University Petroleum and Minerals di Arab Saudi penghargaannya cukup banyak tahun 2013 prestigious grant from KACSD kemudian 2016-2001 patent award dan 2017-2020 adalah kelas Profesor Kamanistek seperti itu baik kemudian selanjutnya adalah Profesor Dr. Eng Insinyur Arief Budiman beliau adalah staf pengajar di UGM begitu ya Pak Sarjana Ternikimia UGM tahun 1984 kemudian Magister Ternikimia UGM 1992 kemudian PhD Chemical Engineering Tokyo Institute of Technology 1997 jadi sama-sama dengan saya Pak ya alumni dari Jepang iya Pak Tertal adalah Tropical Renewable Energy System Algae Biorehismanary dan Biomas to Energy and Chemicals baik jadi Kemurgi ini ya Professional Experience Director Center of Excellence of Micro Algae Biorehismanary UGM kemudian Inisiator Koordinator Proses System Engineering Research Group Departemen Teknik Kimia UGM Nah berikutnya adalah Bapak Setiadi Gunawan Teng Professional Experience-nya adalah beliau adalah CV Arta Metro Oil 2005 sampai sekarang sebagai Direktur kemudian Multicahaya Induk 2011 sampai sekarang sebagai Komisaris kemudian PT Indo Arta Metro sebagai Komisaris dan Ketua Asosiasi AMG ENG ya Periode 2022 sampai 2024 jadi demikian dan kemudian sebetulnya ada nanti ada penanggapnya mungkin nanti akan saya bacakan adalah Pak Tatang Hernas yang sudah saya kira Bapak Ibu kenal kemudian Pak Paulus juga begitu beliau dari Aprobi dan juga Pak Lila Harsah dari Kemenprin demikian Bapak Ibu baik saya stop share dulu dan saya kira diawali oleh Pak Hakun ya Bu nanti ya Pak Hakun kemudian Pak Oki kemudian Profesor Arif dan Pak Setiadi iya masing-masing 15 menit ya Pak Pak Tito ya masing-masing 15 menit baik Pak Hakun silakan waktunya apa namanya bisa digunakan untuk bicara 15 menit Pak Hakun terima kasih banyak siap Pak izin Pak Tito izin share bapak dan ibu ya silakan Pak sudah saya share share screen ini guru-guru sayang jadi saya agak candung juga jangan Pak jangan ini ini sebetulnya sudah sepilah tentang ini apa namanya profil saya apa namanya ini ada beberapa jurnal yang saya publis terkait nyamplung ya jadi sebetulnya hampir sama dengan minyak jelantah jadi nyamplung ini juga kurang dimanfaatkan ya karena orang-orang ini tidak paham tentang keekonomian dari nyamplung dan kami temukan ternyata tidak hanya buat untuk biodiesel ini ada beberapa yang bisa untuk obat-obatan jadi bioaktif kompon jadi penama ubat kengker bahkan untuk HIV ini ada tapi nanti ini masih saya aku dulu karena luar biasa ternyata untuk uji ke arah sana ini saya coba bapak dan ibu sekalian pemanfaatan minyak jelantah untuk pembuatannya minyak goreng nah ini kenapa saya arahnya ke arah minyak goreng beda dengan bapak banyak jurnal yang menyatakan bahwa minyak jelantah ini lebih baik digunakan untuk bayi bisa nah kita coba kenapa minyak goreng jadi ini ada trennya terus naik bapak dan ibu sekarang erat di rusia itu apa yang invasi ke ukraina ini menyebabkan banyak langkahnya minyak goreng nah ini karena kenapa ada ilisan antara energi dengan food ini nah kelapa sawit Indonesia sempat langkah itu ternyata ya memang prediksi saya bahwa dijual kelapa sawit itu menghasilkan biodiesel menghasilkan energi dimana di Eropa ini di Eropa sekarang ini untuk karena tidak dikirim minyak oleh Rusia maka banyak membutuhkan untuk biodiesel makanya disini ada pirisan antara food dan energi nah ini saya coba apa namanya dipiliskan terkait minyak goreng ini minyak goreng ini adalah jelantai yang telah digunakan berkali-kali jadi disini ada komposisinya ada perogida dan lain dan ini jelas senyawa ini berdampak sangat buruk terhadap kesehatan karena ada terjadi disini reaksi oksidasi polimusi dan ikolisis perubahan munculnya senyawa trans ini jadi yang trans ini merupakan sangat berbahaya untuk kesehatan manusia karena trans ini apabila dikonsumsi terus oleh manusia maka akan terjadi penyakit jantung jadi ada perubahan dekadinal dari komposisi dari linoleat ini menjadi trans dikonsumsi nah ini apa namanya saya coba mengukur di lab BTS jadi untuk minyak jelantah ini mengandung efeket 13% dan triggesida ini sekitar 68% karena begitu mengalami dosis dan oksidasi ini efeket akan terus meningkat menjadi sekitar lima persen jadi hampir sama ini sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia nah ini minyak jelantah ini selain efek banyak tinggi juga mengandung kadar private acid dan air nah ini terutama kandungan dari trans fatty acid nya nah ini kenapa di jurnal-jurnal yang saya baca itu lebih memilih untuk digunakan sebagai biofixel daripada minyak goreng nah ini bapak dan ibu struktur dari trans fatty acid yang sangat berbahaya untuk tubuh jadi yang diperbolehkan ini kami punya teknologi pet wise ini bisa menghasilkan 0,35 nah teknologi-teknologi ini yang akan apa namanya akan kami gunakan nanti jadi minyak goreng yang hitam ini jadi semakin hitam itu semakin gurih bapak dan ibu jadi makanya penyakit mahasiswa di kita bahkan mahasiswa mungkin di Indonesia ya sekarang sering makan gorengan ini adalah kolesterol asam urat nah ini karena minyak gumpengnya yang sangat kita ingin jadi TFA kan indus cancer obesity and diabetes jadi pemasuhan baru di Indonesia karena sampai sekarang orang-orang yang kena diabetes ini belum paham dirinya terkena diabetes yang tipe 2 nah ini Othol tahun 2005 TFA kan inggris the risk of coronary heart disease nah ini ini sangat pebayang terus kemudian di high LDL 2 trans- fatty acid trans- fatty acid efektif esomac dan ini sangat pebayang adanya trans- fatty acid ini nah karena kebanyakan minyak goreng yang dipakai di Indonesia itu adalah turunan dari kelapa sawit nah kami coba jadi pt-acid ini ada senyawa karsi bunik yaitu 3mcpd apabila di di autorisasi dalam suhu di atas 200 derajat celcius ini akan muncul dan kebanyakan pembunian dari para minyak goreng ini pada suhu di atas 200 nah ini menyebabkan sakat berbahaya dari 3mcpd nah minyak goreng yang dihasilkan dari Minnesota memiliki kontensi tertinggi nah ini sekitar 14 ppm dari Marius et al nah ini dari sini kami akan mencoba apa namanya menggunakan kira-kira teknologi apa karena kalau melihat kita menggunakan apa namanya digunakan sebagai biodiesel ini tingkat ekonominya lebih tinggi bila dijadikan minyak goreng apalagi minyak goreng sehat jadi tim kami ini lagi mencoba untuk membuat minyak goreng sehat dari kelapa sawit dan minyak selantar dari kelapa sawit nah ini apakah kira-kira ada buang menjadi minyak goreng nah ini jadi kami mencoba di sini komposisi CPU-nya jadi kader apa namanya MUFA MUFA ini mono-unsaturated fatty acid PUFA ini polyunsaturated fatty acid dan di sini ada saturated fatty acid dimana untuk CPU ini kader antara SFA dan PUFA ini hampir setara jadi SFA-nya ini hampir 50% sedangkan PUFA-nya juga hampir 50% nah ini kita mencoba dari sini apabila apa namanya sudah menjadi minyak jantah nah ini kadar SFA-nya untuk apa jadi dari pet and oil tahun 2015 atau kita keselarakan dengan minyak sehat jadi kadar SFA-nya antara 15% dan SFA-nya 80% tetapi kami akan mencoba antara SFA-nya ini sekitar dari SFA-nya jadi otoritas kaman-tangan konsentrasi maksimum 3 MCPD ini 0,8 miligram per kilogram berat badan per hari menit at all tahun 2016 nah disini apa namanya kami akan coba yang namanya minyak jelanta dari feti dari kelapa sawit ini nah sebelumnya ini saya lanjut saja jadi penelitian sebelumnya tim kami nanti Pak Gunawan ini menggunakan metode solvent extraction jadi berulang dapat meningkatkan kemurian selama purifikasi metode ini juga kami patentkan dengan nama bedway solvent extraction terus kemudian karena bedway solvent extraction ini terlalu lama kami modif jadi ini saya apara RL itu menggunakan Microsoft assistant extraction jadi kombinasi antara MAE dan BSE ini terus ini jurnal saya di Energy Reports jadi MAE dan BSE jadi ternyata kemudiannya ini lebih tinggi dari sini ini untuk kasusnya padanya semua ini adalah teknologinya definisinya MAE AC BIO termasuk sebagai good dalam apa namanya variasi kutu oilnya terus kemudian kita masukkan di microwave assisted extraction nanti akan terpisah menjadi polar lipid fraction dan non polar lipid fraction dengan variasi daya dan waktu disini ternyata NKF ini lebih murni setelah dilakukan mikroflip assisted extraction terkait BAS ini kita memakai dua jenis solvent polar dan non polar kita variasikan pada kondisi tertentu terus kemudian diaduk dan dipisahkan antara PLF dan NPRS ini sampai kita lakukan sampai state ke-8 dimana TG-nya ini akan semakin besar dan MF-nya semakin sedikit nah ini apa namanya metode kebulan yang sekarang saya kembangkan dan kami terus meneliti untuk mendapatkan TG dengan kemurnian di atas 98% untuk minyak jelanta dari crude oil nah disini kita juga menurunkan efek dan resultnya Bapak dan Ibu alhamdulillah ini apa namanya dari sini dari sini dari jurnal yang apa namanya di IGTEC tahun 2019 ini kami coba analogikan dengan apa namanya kadar fat 3 fatty acid nya 15% ini bisa menjadi 1% tetapi kadar SNI ini menggunakan 0,3 sedangkan kami menggunakan GC ternyata GC ini prosentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan titrasi nanti akan kami bahas selanjutnya nah disini berhasil menurunkan luar biasa dari 15% menjadi 1% dan disini kita mendetek adanya GC dimana GC ini adalah mayoritas yang ada di minyak goreng terus kemudian disini fatty acid profile dari jurnal kami di Paramata et al tahun 2020 dimana MAE ini disini adalah kombinasi MAE dan BSE disini ada BSE kita lihat disini berbadan hidro kondisi microwave ini hampir menurunkan jadi awalnya di nyamplung ini sekitar 60% saturated fatty acid itu bisa mengumpulkan hampir menjadi 30% hampir 30% terus kemudian dimana unsaturatednya ini bisa mencapai 60% 60-70% kombinasi juga hampir sama serupa jadi yang kondisi dengan adanya MAE terus kemudian dimana yang paling tinggi ini adalah linoleic linoleic acid kemudian bad wise disini ada saturated dan disini ada saturatednya nah ini Bapak dan Ibu kami iseng-iseng apa namanya mencoba menganalisa minyak goreng kemasan mencisi yang ada di pasaran ternyata tinggi Bapak dan Ibu jadi minyak goreng ini free fatty acid nya 2,02% sedangkan untuk TG dia 90,6% padahal sesuai S&I harusnya free fatty acid dengan titrasi 0,3% terus kemudian untuk TG nya itu sekitar 98% nah disini TG 90 nah ini untuk minyak goreng sehat Bapak dan Ibu disini minyak beza hitung kami coba apa namanya kelihat bahwa 1,06% dan 92,42% sedangkan yang sampel kami yang kami kondisikan dengan MAEBSE ini free fatty acid nya 0,62% jauh di atas yang ada di apa namanya pasaran terus kemudian ticinya itu 98,4% nah disini kami melihat bahwa metode yang kami kembangkan ini kombinasi MAEBSE ini sangat apa namanya sangat layak untuk mengolah dari minyak jelantah ya dan ini kami lagi mencoba nah sekarang lagi apa on going untuk apa namanya ada dari of fatty acid profile nah kalau misalnya kami mencoba fatty acid profile nya apa namanya bisa apa satu fatty acid ini turun menjadi kurang dari 50% antar 30an persen terus kemudian unsaturated nya ini apa namanya bisa di atas 50% dimana nanti sesuai dengan minyak goreng minyak goreng itu ada kadar antara oleic dan linoleic tersebut kami lagi terus berupaya di sana rasa itu yang bisa kami disampaikan bapak dan ibu sedikit terkait minyak jelanta jadi minyak jelanta ini saya rasa kami rasa di hitung ini untuk sementara masih bisa kita olah menjadi minyak goreng tetapi dengan treatment khusus karena kenapa kader apa nama trans fatty acid yang ada di minyak jelanta ini cukup lumayan tinggi bapak dan ibu karena maka maka daripada jurnal ini jurnal-jurnal yang lain menyebutkan sebaiknya digunakan untuk biodiesel tetapi kami tim kami mencoba bagaimana minyak jelanta tadi kami lakukan treatment untuk menjadi minyak goreng karena nilai ekonomi dari minyak goreng dan biodiesel yang ada di Indonesia karena di Indonesia ini ada subsidi dari sekolah maka nilai ekonomi dari minyak goreng ini lebih tinggi apalagi berbandingkan dengan biodiesel apalagi kalau digunakan untuk menjadi minyak goreng sehat minyak goreng sehat nanti kami coba sesuai dengan minyak dari minyak saya rasa itu yang bisa kami sampaikan saya kembalikan terima kasih Pak Hakun atas paparannya yang saya kira sudah membicarakan apa namanya wawasan kita semua selain jadi bahan bakar masih bisa dipergunakan kembali begitu ya Pak Hakun yang mungkin secara singkat begitu baik saya kira untuk menghemat waktu kita lanjutkan dengan pembicara berikutnya nah ini mungkin kita seling dulu sekarang adalah Pak Oki dulu ya dari apa namanya Pertamina begitu sebelum nanti Pak Pasar Arief ya sebagai dosen dan kemudian ke Pak Setiadi nanti sebagai pengusaha begitu baik Pak Oki wah Pak Oki sudah ready ini rupanya baik silahkan Pak Oki terima kasih waktu dan tempat monggo Pak silahkan terima kasih Pak Tirto Ibu Tanti Bapak dan Ibu izin share screen sudah kelihatan belum Pak Tirto sudah 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 masuk sudah ya terima kasih banyak nih Pak Netia IATK sudah menyatukan teknik mias Indonesia ya yang kami hormati Pak Netia webinar ini Ibu Tanti dan Bapak Ibu yang kami hormati Pak Tirto sebagai MC Bapak dan Ibu yang kami hormati ini guru-guru dan rosen-rosen kita semua jadi ya kita juga ini ya apa nervous ini tapi kita senang lah bisa bersilat rahim dengan guru-guru yang kita hormati Alhamdulillah siang hari ini bisa bertemu kembali ya Bapak dan Ibu juga dari industri dari asosiasi dan juga mungkin ada praktisi dan peminat teknik kimia yang kami hormati selamat siang menjelang sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izinkan dalam slot waktu 15 menit ini cukup challenging kami ingin ikut share ya view dan perspektif mengenai used cooking oil ini ya sebagaimana kita ketahui ini juga memang feedstock yang salah satu yang kami targetkan gitu ya untuk melengkapi portfolio kita di circular ekonomi saya Oki Muraza saat ini di research and technology innovation di R&D-nya Utamina mungkin sedikit mengenai fungsi kami di research and technology innovation kami berada di bawah direktur strategi portfolio dan pengembangan usaha kemudian jadi ada upstream research downstream research dan kemudian ada commercial and development dan juga ada operational di lab nah siang hari ini kita akan mendiskusikan sesuatu under new and renewable research disitu ada battery ada biofuel dan yang lain kemudian untuk research and technology innovation ini kami sejak tahun lalu aktif menggandeng mitra-mitra kampus dan juga industri lain dalam bentuk yang berbeda ada kami aktivitas penelitian bersama di kedareka di kemenik ristek itu untuk research-research yang TRL-nya masih rendah kemudian ada juga yang TRL tinggi yang dengan LPDP selain itu tentunya ada juga aktivitas kami di PSN program strategis nasional untuk misalnya membuat pabrik katalis merah putih dan juga demonstration plan untuk bio refinery ini kemudian izin melaporkan juga saat ini kami juga sedang mengerjakan task force energy sustainability and climate ini di B20 di G20 sebagai chairnya adalah di Rout Pertamina kemudian dibantu oleh managing director JABBK Pak Agung dan saya sendiri bertugas sebagai policy manager jadi di B20 ini kami sedang membuat list potential investment selain policy recommendation membuat list showcases di bidang energy transition dan juga commitment untuk investasi di bidang energy transisi jadi mungkin jika ada Bapak dan Ibu di industri yang berminat mungkin kita bisa persiapkan yang bisa kita announce dan dilaporkan ke Presiden untuk G20 apa saja komitmen-komitmen kita untuk investasi di bidang energi transisi kemudian untuk topik hari ini ini cocok sekali dengan salah satu portfolio di Pertamina ini strategi Pertamina secara umum menyambut energi transisi kita ada mempertinggi kapasitas geothermal gitu ya kemudian kita mulai pilot hidrogen kita membuat pabrik bateri berencana membuat pabrik methanol green refinery 6.000 plus 20.000 di Cilacap dan juga Pelaju kemudian bioenergi dan sirkul karbon ekonomi ini tentunya kita disitu berusaha mengolah pandan kosong menjadi second generation bioetanol pomeh menjadi biogas ini sedang kami jajaki juga untuk bisa masuk ke fasilitas infrastruktur gas dan juga sore hari ini kita melihat used cooking oil yang bisa kita manfaatkan bersama nah ini mengenai used cooking oil tadi sudah disampaikan oleh Pak Hakun dan saya yakin dan percaya para pembicara selanjutnya akan membahas secara detail terutama nanti kita punya Pak Tatang ada Pak Arief dan yang lainnya yang akan membahas ini secara lebih detail tapi memang secara singkat used cooking oil ini berpotensi tapi tentunya kita perlu ada pretreatment dan ada kandungan pengotor free fatty acid dan juga water yang memang perlu kita tangani bersama opsinya apa saja opsinya yang kami melihat dan tentunya juga Bapak Ibu di lembaga penelitian di kampus-kampus banyak mempelajarinya yang pertama untuk menggunakan solid katalis untuk esterifikasi dan kemudian untuk meningkatkan stabilitasnya kita bisa menerapkan partial hydrogenation mendapatkan H-Femi atau H-Pame kemudian kita bisa membuang semua oksigennya dengan HDO kita bisa apply catalytic cracking dan juga kita juga bisa apply FCC atau catalytic cracking untuk menghasilkan bensin maupun BTX untuk yang pertama tadi sudah dimulai oleh Pak Hakun nanti saya yakin ini akan banyak dibahas oleh pembicara lainnya jadi saya akan singkat saja di sini tantangannya memang ada kandungan free fatty acid dan juga water kemudian kita perlu retreatment kemudian kita akan ada kebutuhan energi atau energi penalti yang tentunya lebih besar daripada konvensional FAME dan adanya KPX-KPX lain yang perlu kita antisipasi bersama tentunya ada keuntungan jika kita apply partial hydrogenation kita bisa meningkatkan stabilitas kita bisa mengurangi jumlah impurity dan juga water dan seterusnya ini opsi untuk menjadi hydrogenated fatty acid kemudian ini sedikit mengenai partial hydrogenation ini kita melihat ada umpan FAME dengan kondisi ini kita apply partial hydrogenation dan kita dapat hasil yang punya kestabilan lebih tinggi ini untuk HFAME kemudian jika kita melihat kualitasnya antara FAME dengan methyl ester yang berasal dari used cooking oil atau Yuko ini memang ada beberapa parameter atau properties yang perlu terus kita tingkatkan bersama-sama ini ada beberapa yang memang masih outspec parameternya ini dan tentunya dengan penelitian kita berharap kita bisa memperbaiki properties ini dan siap untuk digunakan di industri kita perlu improve trans certification-nya catalytic processes-nya kita juga perlu improve sedemikian rupa sehingga nanti bisa siap untuk dijanikan untuk blending component dan juga untuk aplikasi di industri yang tentunya membutuhkan spek tidak begitu ketat ini properties-nya kemudian kita sudah melihat juga ada banyak aktivitas serupa di beberapa negara menggunakan feedstock ini ini kita lihat ada di Scotland menggunakan Yuko ini juga Yuko dan juga ini sudah dimulai di apply untuk blending di marine fuel ini untuk shipping kita lihat ada beberapa aktivitas yang cukup memotivasi kita untuk mengeksplore aplikasi dari methyl ester yang diderive dari used cooking oil ini kemudian di Pertamina sendiri kami tentunya sangat senang jika kita bisa membuat portfolio baru dari waste ini karena ini akan memperbaiki ESG atau ini adalah portfolio green baru di Pertamina tentunya ada beberapa tantangan dimulai dari bagaimana kita mengumpulkan bahan bakunya jadi kami ada bekerjasama untuk bagaimana cara mengumpulkannya apakah itu dari pemain besar atau dari rumah tangga dan seterusnya ini tentu satu kajian sendiri yang bisa kita diskusikan bersama kemudian tentunya di biodiesel sendiri Pertamina punya komitmen yang setinggi-tingginya untuk menjalankan program pemerintah ini sudah ada kerjasama dengan sekian banyak perusahaan biodiesel dan juga B30 sudah dilaunching oleh Pak Presiden di tahun 2019 ini tentunya kunci dari pengolahan waste menjadi biofuel ini adalah di katalis jadi ini highlight beberapa aktivitas penelitian termasuk di dalamnya bioaftur ARDEM hidro demetallization pabrik katalis merah putih dan FCC dan seterusnya jadi kuncinya tentu kemampuan kita untuk membuat katalis yang cocok untuk mengolah bahan baku ini ini beberapa highlight yang disiapkan oleh tim RTI ini ada contoh use cooking oil dan di dengan HDO dengan hydro processing dan hasil mendapatkan diesel yang kualitasnya cukup baik dan juga sudah diuji cobakan kemudian ada proses-proses lain lagi yang juga kita tetap explore seperti selective hydro cracking dan juga catalytic cracking yang berpotensi untuk menghasilkan produk-produk yang lain masuk di dalamnya biogasulin yang juga kebutuhannya besar ini untuk Yuko tadi kita sudah punya fasilitas yang tentunya ini tanggung jawab kita bersama untuk menyiapkan solusinya dan juga membantu teknologinya sudah kita menyiapkan 6.000 barrel per day di Cilacap dan 20.000 barrel per day di Pelaju dan tentunya kontribusi dari rekan-rekan akademisi sangat besar disini untuk terus bersama-sama kita bisa menyiapkan teknologinya untuk HVO untuk bioavtour dan seterusnya kemudian alternatif selanjutnya adalah ke Green BTX Green Aromatics ini dengan selective packing dimungkinkan kita bisa mendapatkan porsi aromatics yang juga cukup besar jadi memang kita melihat peran teknologi katalis itu sangat penting dalam mengubah waste ini menjadi energi yang siap dipakai sebagai pencampur drop-in di infrastruktur BBM kita nah ini selective hydrocracking kita bisa mendapatkan beberapa macam produk mungkin karena keterbatasan waktu mungkin kita bisa skip saja tapi kami ada bercita-cita tinggi tentunya kita bersama-sama mengembangkan sustainable aviation fuel ini sesuatu yang kita harus kejar semoga nanti Indonesia bisa menjadi tuan rumah sendiri untuk sustainable aviation fuel karena sudah banyak kerjasama sekarang di berbagai negara untuk menyiapkan sustainable aviation fuel mungkin demikian Pak Tirto Bu Kanti Bapak dan Ibu Panitia dan Bapak Ibu dosen kami yang kami hormati penggiat dan praktisi teknik kimia dan juga hadirin yang kami cintai demikian highlight dari kami bila hitafiq wadidaya assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi baik terima kasih banyak waktunya lebih kurang pas terima kasih sudah memberikan tambahan kita tentang apa saja produk-produk fuel yang dapetkan dari Yusko KMUEL terima kasih Pak baik saya kira untuk menghemat waktu juga saya persilahkan Profesor Arief dari UGM Monggo bisa presentasi waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Pak Tirto moderator pada sore hari ini selamat sore Bapak-Bapak Ibu-Ibu peserta webinar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum untuk share screen saya Monggo Pak silahkan oke Jogja hujan gak Pak ya betul ini jadi mohon maaf kalau suaranya terganggu ini kebetulan di Jogja hujan teras ini Bapak-Bapak Ibu sekalian tapi mudah-mudahan gak terganggu lah suaranya bagus Pak jadi sudah kelihatan jadi yang terhormat semua yang hadir pada webinar kali ini saya lihat banyak sekali ini para senior-senior Pak Tatang Pak Ong Pak Song maaf Pak Song kemudian Bapak-Bapak Ibu yang lain juga para penggiat energi terima kasih Ibu Tanti kami sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan ini jadi mohon maaf apa yang kami sampaikan nanti ini hanya melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Hakun kemudian juga sedikit bagian dari apa yang disampaikan oleh Pak Oki karena Pak Oki sudah cerita banyak terkait dengan dari mau jadi apa izinkan saya melengkapi apa yang disampaikan Pak Hakun yaitu potensi pengembangan biodiesel dari Jilantah begitu saja kemudian juga kami sedikit cerita bagaimana apa yang sudah dilakukan para peneliti biodiesel ini khususnya yang dari UGM gitu saya kira ini saya tinggal saja jadi bagus kalian sebagai pendahuluan tentunya sama dengan yang disampaikan Pak Hakun Pak Oki bahwa memang kita itu sekarang sedang terjadi perebutan antara kebutuhan energi dan kebutuhan pangan yang kita rasakan sekarang ini kan konon katanya harga minyak goreng naik itu juga karena porsi untuk biodiesel juga makanya kita harus mencoba mencari alternatif lain dari biodiesel yaitu minyak Jilantah begitu sekalian saya kira tadi solusinya adalah kita Pak Hakun sudah menyampaikan minyak Jilantah diubah menjadi biodiesel kemudian dipakai sebagai transportasi saya kira ini kita tinggal saja kelebihan ini kemudian teknologi proses juga mungkin saya sedikit menyinggung saja ya Bapak Sekalian bahwa bahan baku yang sekarang dipakai untuk produksi biodiesel yang ada di Indonesia itu kan dari minyak sawit dan tadi sudah disampaikan Pak Hakun bahwa ini akan terjadi perebutan dengan kebutuhan pangan begitu makanya tentunya sungguh sangat tepat kalau kita sekarang bicara mengenai biodiesel dari minyak Jilantah karena ini adalah salah satu bahan yang merupakan biodiesel generasi yang kedua yaitu yang berasal dari minyak Jilantah alternatif lain saya kira sudah banyak dicoba biodiesel generasi kedua ini apakah dari minyak jarak minyak bunga matahari minyak nyamplung dan lain-lain kemudian baik-baik-baik sekalian ini adalah tadi saya sampaikan mengenai biodiesel generasi yang pertama dan generasi yang kedua jadi memang masing-masing untuk biodiesel generasi kedua yang berasal dari minyak non-pangan atau minyak yang sifatnya limbah itu ini ada beberapa hal jadi kalau misalnya kita bicara minyak jarak itu kan kadar juga cukup tinggi FFA-nya cukup tinggi minyak nyamplung juga saya kira ada beberapa FFA-nya sehingga memang perlu ada semacam pretitmen dulu nah dari yang kami coba dengan minyak jelantah yang biodiesel generasi kedua dari yang berbahan bakar berbahan baku minyak non-pangan dan juga wis begitu itu ternyata kata sama lemak bebasnya tidak begitu tinggi begitu nah ini nah ini adalah yang kami kembangkan terkait biodiesel dari minyak jelantah jadi memang kita perlu ada ada persiapan atau semacam pretitmen begitu sebelum kita masuk ke dalam tahap reaksi kemudian juga nanti pretitmen itu bisa tentunya karena kan pada prinsipnya minyak jelantah itu kan masih ada kotoran-kotoran dari proses penggorengan sehingga harus di pretitmen dulu sebelum akhirnya masuk ke tahap reaksi sebelum akhirnya nanti kita murnikan karena memang kita sama-sama tahu produk dari tahap reaksi ini ada biodiesel dan ada giserol kemudian bagi-ibu sekalian ini saya kira reaksinya tidak usah saya bahas terlalu banyak bahwa ibu sekalian pasti sudah familiar dengan ini ada reaksi trans-estrifikasi dan reaksi estrifikasi ini dijalankan seandainya memang bahan bakunya itu asam lemak bebasnya cukup tinggi dalam arti di atas 2,5% nah ini perlu dilakukan reaksi estrifikasi kemudian bapak-bapak sekalian ini adalah faktor yang berpengaruh saya kira suhu reaksi jenis alkohol jadi sudah disampaikan ya Pak Agun dan Pak Oki perbandingan mol reaktan juga begitu kemudian kadar fripati asid kandungan air dan katalisis ini adalah yang mempengaruhi bagaimana heat atau konversi dari biodiesel khususnya adalah dari minyak jelanta kemudian teknologi prosesnya kita mengenal ada dua proses yaitu proses batch dan proses kontinu memang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan dan memang yang paling relatif mudah dan mudah mudah dioperasikan itu adalah proses batch untuk proses kontinu itu juga sebenarnya bisa tetapi ini kalau kapasitasnya terlalu kecil ini tidak tidak layak jadi proses kontinu itu adalah layak seandainya dia digunakan untuk kapasitas yang besar ini ada proses batch dan proses beberapa teknologi proses yang kontinu seperti misalnya reactive distillation atau static mixer ini juga bisa untuk proses yang kontinu kemudian katalis yang kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Oki bahwa terkait dengan katalis Pertamina juga sudah mengembangkan katalis termasuk katalis biodiesel karena ada katalis humugin hidrogin dan enzim katalis humugin kita sama-sama tahu kita kenal ini sangat tidak ramah lingkungan sehingga memang terus berupaya mencari bagaimana supaya katalis ini ramah lingkungan yaitu dengan mengembangkan katalis yang hidrogin Bapak Ibu sekalian ini tadi sekirah sekilas mengenai prosesnya kemudian kami ingin mencoba cerita mengenai portfolio tim biodiesel yang dari UGM sebenarnya penelitian biodiesel di UGM itu sudah cukup lama dilakukan paling tidak ini adalah tahun 2014 2015 sebelum ini juga penelitian yang skala lab sudah kami lakukan kemudian ini adalah tahun 2014 2015 kami kerjasama dengan USID ada projek yang diberi nama ini Reduction of Greenhouse gas emission from public basis by using biodiesel from second use moving wheel untuk ini jadi pada prinsipnya adalah bagaimana kita membuat suatu sistem supaya jelantah yang kita sama-sama tahu khususnya ini adalah yang di Yogyakarta yang kami pelajari di Yogyakarta itu kan potensi jelantah banyak sekali banyak sekali warung-warung kaki lima yang jual pecel lele dan gorengan lainnya itu kan menghasilkan second use cooking wheel karena kami berpikir bahwa konon katanya jelantah yang dari rumah makan yang terkenal itu kan mereka punya standar yang ketat standar yang ketat kemudian dari standar itu mereka kemudian tidak langsung digunakan untuk kebutuhan misalnya biodiesel tetapi kadang dijual lagi ke petang-petang kelima maka ini nah dari situ muncul second use cooking oil ini ini yang kami coba pelajari begitu untuk dijadikan biodiesel dan dijadikan bahan baku ini biskota yang ada di Yogyakarta uji coba sudah kami lakukan begitu ya Bapak-Ibu sekalian ini adalah highlight dari proyek tersebut jadi intinya adalah kami membuat sistem bagaimana supply chain-nya begitu ya supply chain terutama adalah yang dari petagang kaki lima yang ada di Yogyakarta begitu kemudian dipakai dikumpulkan collecting kemudian dibuat biodiesel kemudian biodieselnya dipakai untuk bahan baku biskota yang ada di Yogyakarta ini adalah pabrik-pabrik kecil yang kami punyai jadi ini adalah 2x30 liter per batch yang kami punya ini yang kami gunakan di dalam proyek kerjasama dengan USID tadi tidak boleh Pak Prof mungkin harus unmute dulu Pak Prof ini tadi ada yang water silahkan dilanjutkan jadi ini kemudian selanjutnya itu tadi adalah portfolio kami yang pertama kerjasama dengan USID tadi dan yang kedua kami pernah kerjasama juga tahun 2015 itu 2016 kerjasama dengan GOP Pertamina Tarisman Jambi Merang yang intinya adalah membuat pembangkit listrik dengan energi alternatif dari minyak jelantah jadi kami kerjasama dengan Pertamina ini karena di Pertamina Jambi Merang itu pada musiknya mereka itu semua karyawan itu makan kan ada makannya ada di kantin sehingga dari kantin tersebut tiap hari ada jelantah sekitar 50-75 liter lah itu yang dibuat biodiesel kemudian dari biodiesel itu di blending dulu dengan solar industri karena di Pertamina kan disana kan ada solar industrinya kemudian dipakai untuk bahan baku genset dan listriknya dipakai untuk menerangi salah satu SD yang ada di Jambi Merang jadi ini adalah alur prosesnya Bapak-Ibu sekalian jadi intinya adalah tadi seperti yang saya sampaikan ada pretreatment jadi dari kantin ini kemudian dikumpulkan kemudian diproduksi biodiesel kemudian biodiesel ini di di blending supaya menjadi biosolar B30 karena pada saat itu itu masih B20 jadi masih B20 sehingga kami tambahkan menjadi B30 kemudian dipakailah sebagai bahan baku genset dan ini untuk listrik yang dihasilkan kemudian dipakai untuk kebutuhan yang ada di salah satu sekolah di Jambi Merang ini kemudian ini adalah dokumentasi yang kami punya projek-projek yang kami lakukan pada saat itu ini adalah tentu saja kami berusaha memetraining dari staff yang ada di sana supaya nanti setelah kami tinggal mereka bisa menjalankan aktivitas memproduksi biodiesel dari Jelanta dan yang lebih membanggakan lagi pada tahun 2006 tahun kemudian Jambi Merang mendapat penghargaan proper emas yang saat itu ini diterimakan oleh Pak Wakil Bersiden kemudian yang ketiga kami juga punya kerjasama dengan Pempat Jambi tetapi ini hanya sampai kajian potensi produksi biodiesel dari minyak Jelanta di Kota Jambi jadi kami mengkaji bagaimana potensi biodiesel itu yang ada di Kota Jambi jadi belum sampai memproduksi sampai biodiesel dari Jelanta ini saya kira gambar-gambar saja bagus sekalian kemudian nah ini adalah karakteristik minyak Jelanta tadi sudah disampaikan oleh Pak Hakun kalau saya mungkin ingin menggarisbawahi bahwa minyak Jelanta itu mempunyai aspek yang tidak bagus bagi kesehatan seperti itu seperti yang ada di sisi kanan atas itu kemudian Bapak-Ibu sekalian nah ini yang baru saja tahun kemarin kami dari tim biodiesel yang dari UGM ini kerjasama dengan PT Kilang Pertamina Internasional melakukan studi kelayakan pembangunan kilang mini biodiesel dari Jelanta gitu Bapak-Ibu sekalian dan ini adalah stop kajiannya stop kajiannya hampir semua kami kaji mulai dari prosesnya bagaimana dari sisi multi-flyer efeknya kemudian dari sisi SDM-nya dari sisi kebijakan juga sudah kami kaji semuanya dan hasilnya sudah kami sampaikan kepada PT Kilang Pertamina Internasional tetapi sebenarnya secara umum yang perlu kami garisbawahi adalah terkait dengan harga Jelantahnya nanti mungkin Pak Pak Setiati akan membahas bahwa pada prinsipnya pabrik biodiesel jadi Jelantah sekarang industri itu akan untung kalau harga Jelantahnya itu bisa dikendalikan jadi kira-kira pada kisaran harga 4.000 itu mereka relatif tahan terhadap harga biodiesel dan ini kalau tidak bisa seperti itu ini kami kemarin mencoba menghitung-hitung pada kisaran harga biodiesel 7.000 itu harga keekonomiannya kira-kira pada angka 9.500 kemudian kalau harga biodieselnya 8.000 itu harga keekonomiannya sampai pada sekitar 12.000 kalau harga Jelantah sampai 12.000 itu harga keekonomian dari biodiesel itu bisa sampai 17.000 padahal mungkin saya yakin Pak Setiati Gunawan beliau ini pemain sehingga tahu harga Jelantah ini karena kalau saya tidak salah mengambil data mungkin mohon dikoreksi Pak Setiati bahwa harga Jelantah itu kan bervariasi di pengepul kecil itu harganya 4.000 per kilogram kemudian di pengepul yang karena kalau untuk ekspor itu pengepul yang besar itu harganya bisa sampai 12.000 begitu sekalian sehingga harga yang bervariasi ini ini tentunya akan sangat mempengaruhi kalau misalnya pabrik industri biodiesel dari Jelantah begitu sekalian jadi sekali lagi bahwa ini adalah terletak kepada harga berapa harga Jelantahnya tersebut ini terkait bahan baku tadi sudah saya sampaikan generasi pertama generasi kedua dan generasi ketiga yang ini masih dalam tahap penelitian itu adalah biodiesel yang berasal dari mikroalga tapi ini masih sebenarnya langkahnya masih agak jauh dibanding dengan yang dari Jelantah begitu saya kira ini sebagai gambaran saja ya bahwa ini adalah gambaran optimis begitu kalau kita biodiesel yang dari minyak tadi misalnya CPO ini harganya artinya ada data-datanya ada semua begitu jadi pada intinya adalah biodiesel yang generasi ketiga itu adalah yang dari mikroalga itu sebenarnya sangat potensial sekali tetapi masih banyak sekali kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki ini ada beberapa biodiesel yang dari mikroalga dengan kandungan oil contentnya yang ini cukup tinggi begitu saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan berkenan bagi Bapak-Bapak sekalian waktu saya kembalikan ke moderator sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Arief kelas peparannya yang menerangkan tentang bagaimana proses biodiesel jelantai itu dibuat dan kemudian juga beberapa portfolio tim UGM dalam pengembangan biodiesel di Indonesia terima kasih banyak Pak Prof. Arief baik kita lanjutkan pembicara berikutnya pembicara keempat atau narasumber keempat yaitu adalah Pak Setiadi Pak Setiadi ini dari apa namanya mungkin bisnis ya saya kira dari bisnis minyak jelantahnya sendiri nah ini saya kira akan memberi wawasan pada kita seperti apa sih bisnis minyak jelantah yang sebenarnya yang terjadi dan kemudian juga sebetulnya apakah memungkinkan untuk bisa mengumpulkan dari jubah yang cukup besar sehingga proses produksinya menjadi ekonomis begitu silahkan Pak Setiadi waktu dan tempat saya persilakan terima kasih Pak Tirto Pak izin untuk share screen ya ya silahkan Pak selamat menikmati terima kasih Terima kasih. 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 Minyak goreng ini apa sih minyak goreng jelanta gitu. Minyak jelanta itu adalah minyak yang didapat dari proses penggoreng atau goreng-menggoreng. Beberapa jenis penggorengan yang ada di Indonesia itu dan di dunia mungkin ya itu shallow frying atau dengan nama menumis. Biasanya menggunakan soft oil. Biasanya soft oil ini kita bisa sebut sebagai kayak olive oil, bunga matahari, dan lain sebagainya. Lalu ada kegiatan proses frying atau penggorengan. Ini dengan menggunakan suhu kisaran di 120-140 derajat celcius. Biasanya masih menggunakan minyak goreng. Biasanya masih menggunakan minyak nabati cair atau liquid atau biasanya yang kita gunakan sehari-hari olein atau ya bisa berbahan sawit dan bisa juga berbahan kopra atau minyak kelapa. Lalu satu lagi ini deep frying, penggorengan dengan temperatur tinggi, yaitu kisaran 160-180 derajat. Dalam proses ini biasanya menggunakan minyak padat atau beku supaya lebih tahan oksidasi pada suhu tinggi. Dan ini biasanya berupa seperti kayak stearin atau RBDPO. Tapi mostly yang digunakan di Indonesia RBDPO ya kelihatannya. Dalam segi proses menumis itu celantanya nggak banyak, jadi amat sangat sedikit. Yang paling banyak itu dalam proses frying atau deep frying. Yang biasanya ibu-ibu rumah tangga itu prosesnya frying. Sedangkan kalau di rumah makan-rumah makan seperti KFC, McDonald dan lain sebagainya, itu deep frying namanya. Ini minyak celanta berdasarkan jenis minyak. Itu ada beberapa macam ya, minyak celanta dari sawit bekas, itu biasanya minyak lain. X deep frying, shallow dan frying proses. Dan minyak RBDPO, X penggorengan. Minyak shortening, X process. Nah ini kadang-kadang shortening ini tidak bisa kita pakai Pak. Atau tidak bisa kita gunakan karena masih mengandung garam. Dan biasanya kalau di ekspor itu NHCL amat sangat pengaruh. Jadi untuk shortening atau margarin kita biasanya tidak beli atau tidak belanja untuk ini. Tapi kadang-kadang masih tercampur dalam jurigen yang kita terima dari restoran-restoran. Berhubung nilainya atau porsinya amat sangat kecil, kita masih bisa menggunakan. Tapi kalau porsinya mereka besar, itu pasti akan otomatis ditolak dengan pihak pembeli. Atau bayar kita yang di luar negeri. Lalu minyak bekas kelapa, kita masih menggunakan kelapa dan cukup banyak jumlahnya. Lalu minyak bekas soybean dan minyak hewani. Dan ini kadang-kadang hewani ini masih kita pakai seperti penggunaan bakso ya. Lalu oven-oven atau pemanggangan bebek ayam yang dipanggang itu yang minyaknya biasanya netes-netes gitu. Itu minyak hewani. Itu kita bisa pakai dan kita bisa ekspor juga. Minyak jelanta ini tidak dapat dikenali asal-usungnya. Karena berasal dari pengumpulan berbagai sumber. Jadi untuk mengidentifikasi apakah ini minyak sawit atau minyak kelapa atau minyak soybean, itu susah karena mereka sudah tercampur. Jadi kita menyebutnya sebagai minyak jelanta saja. Atau iana batin organik. Dan ini minyak jelanta, apa yang terjadi terhadap minyak jelanta sebelum tahun 2005. Itu kenapa kok saya sebut sebelum tahun 2005. Di mana kita masih belum mengkolek minyak jelanta tersebut. Jadi minyak jelanta sebelum tahun 2005 itu masih dipakai berurang kali sampai habis. Lalu dipakai untuk campuran membuat sambal. Seperti gambar-gambar ini pak. Jadi ada yang dibuang ke selokan sewaktu dicuci. Atau dibuang ke tempat pembuangan sampah. Atau dibuang ke tanah. Nah ini yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kalau dicampur dengan sambal ini mengakibatkan ya karsiogenik pak ya. Sama juga dengan pemakaian berurang kali sampai habis. Lalu ada sebagian yang dicuci atau dibutikan kembali oleh industri lalu dijual ke pasar-pasar sebagai curah. Ini makanya kenapa kemarin Kimi juga berteriak-teriak mengenai minyak goreng curah. Harusnya menurut mereka minyak goreng curah ini harusnya tidak boleh dijual gitu. Harus dalam bentuk packaging. Namun mungkin karena permasalahan packaging ini mahal. Masyarakat kita juga belum siap. Maka kita masih menggunakan curah di pasaran. Lalu selanjutnya dipakai untuk campuran bakan tenak pak. Sebagai campuran minyak ikan dan minyak segar. Ini tahun 2005 ya. Jadi volume cukup banyak nih untuk yang dicampurkan sebagai bahan tenak. Jadi seharusnya ya kalau selayanya nggak diperbolehkan. Nanti kita bahas lagi nanti mengapa nggak diperbolehkannya. Minyak Jalanta setelah tahun 2005 setelah kita hadir. Itu mulai digumpulkan sebagai komoditas pak. yang mampu dijual dan dapat diawasi randai pasokannya. Ini kenapa kok kita bilang bisa diawasi randai pasokannya. Karena untuk ekspor kita itu harus memiliki sertifikasi AICC. Atau yang biasanya kita sebut sebagai International Sustainable Saya lupa itu esnya apa yang berikutnya. Tapi yang di belakangnya karbon. SCC. Dan ini pelopor penggunaan minyak Jalanta untuk biodiesel. Itu Atlametro Oil pak. Perusahaan saya sendiri. Itu kita mulai produksi biodiesel tahun 2005. Itu kita coba juga masukkan ke Pertamina. Tapi dalam uji labnya selalu tidak berhasil karena beberapa poin yang selalu gagal. Ya mungkin karena minyak Jalanta ini bermacam-macam dan untungnya nggak bisa stabil. Makanya kita tidak bisa masuk ke Pertamina. Dan ini bukan sekali dua kali kita coba uji lab sampai udah 6 kali pak untuk uji labnya. Dan itu biayanya cukup mahal sekali uji lab. Lalu karena kita nggak bisa menjual ke Pertamina. Kita akhirnya menjual ke industri. Di industri kita masuk sampai ke pabrik gula. Lalu chainset untuk PLN di Kalimantan. Dan masih banyak lagi. Untuk pabrik gula digunakan untuk kereta pak. Kereta pengangkut tebu ya. Lalu pada tahun 2006 itu awal mula Jalanta di ekspor pak pertama kali. Mulai Indonesia. Tujuannya ke Taiwan dan Korea. Tapi mereka mere ekspor lagi ke Uni Repa. Dan tahun 2006-2007 Uni Repa mulai merambah Asia. Melakukan sourcing sendiri ke negara-negara Asia. Termasuk ke Indonesia. Ini setelah tahun 2005 sampai sekarang. Minyak Jalanta itu kenapa masih sulit juga kita tarik dari pasaran. Macem-macem juga pak. Ini salah satu kendalanya juga. Masih dipakai sebagai campuran pada sambal. Dan ini mungkin kebiasaan atau tradisi kita. Bahwa minyak yang hitam untuk dibuat sambal itu semakin gurih rasanya. Dan itu yang susah untuk kita ubah mindsetnya. Lalu masih dipakai sebagai campuran pakan ternak. Biarpun volumenya berkurang. Tapi mereka masih menyampur. Dan ini seharusnya tidak diperbolehkan. Di Eropa dan China dan beberapa negara maju. Itu telah mengarang keras pak penggunaan minyak jantak ke dalam rantai makanan manusia. Kalau di Eropa dulu mereka ribut mengenai residual trace of antibiotic. Dari hewan yang menjadi sumber makanan kita gitu. Sehingga EU atau Uni Eropa menggunakan PKU untuk antioksidan alami. Untuk pakan ternak mereka. Jadi seharusnya saya lihat sih lebih baik kita juga mengikuti apa yang mereka perbuat. Dengan menggunakan PKU. Kita ini negara penghasil sawit. PKU nya banyak. Dan seharusnya PKU nya kita yang pakai. Karena makanan ini termasuk sebagai salah satu sumber yang bisa membuat masyarakat sehat. Lalu maju dalam pendidikannya. Karena tidak ada gangguan tadi yang ada yang disampaikan bahwa bisa mengakibatkan autis dan lain sebagainya. Dan itu makanya seharusnya kita mempunyai regulasi yang mengatur penggunaan minyak jantak. Jangan sampai minyak jantak ini masuk ke rantai makanan kita gitu. Karena beberapa saya lihat juga di jurnal-jurnal masih ada penelitian mengenai penggunaan minyak jantak. Terhadap pakan ternak atau substitusi minyak jantak dalam pakan ternak dan lain sebagainya. Saya lihat sih seharusnya sudah mulai dihindari gitu. Di Eropa semua minyak jantak itu digunakan untuk biodiesel. Jadi alangkah baiknya kalau memang di Indonesia menerapkan hal yang sama. Bahwa jangan sampai manusia itu memakan ya tewan ternak yang sudah terkena karsiogenik gitu. Nanti kita nggak mengerti tuh apa yang kita makan. Jangan sampai kanker nanti kita pikir daging gitu. Jadi bahaya nanti. Lalu masih kita temukan itu pemakaian berulang dengan menggunakan media sharing oleh industri. ini masih kita temukan Pak Bu sekalian untuk mengurangi kos produksi. Dan ini terjadi di beberapa perusahaan. Saya nggak tahu itu apakah diperbolehkan apa memang dilarang seharusnya. Tapi menurut mereka, apa yang mereka lakukan itu memenuhi standar BPOM. Ya mungkin kalau bisa BPOM lebih berketar lagi apakah memang diperbolehkan gitu. Untuk disaring kembali lalu digunakan lagi untuk menghemat kos produksi. Jadi pemain-pemain yang nyaring-nyaring ini bukan masyarakat kecil Pak seharusnya. Malah perusahaan-perusahaan besar gitu. Ini cara-cara pengumpulan minyak jelantah atau reverse logistik yang kita lakukan dalam pengumpulan minyak jelantah. Ini di asosiasi kita Pak itu terdiri dari dua macam yang bisa kita pisahkan dari cara mereka mendapatkan minyaknya. Satu itu, ini Pak Muhammad Raka dan ini pertanyaannya saya jawab di akhir Pak ya. Dependent collecting point atau pengepul, ini sistemnya nanti akan ada denanya di halaman bingungnya. Ini mendapatkan minyak jelantah dari pengepul atau bank sampah. Baik dilakukan secara swadaya atau bantuan dari pemerintah setempat. Ini pemerintah setempat kadang-kadang membantu Pak. dengan menunjuk atau mengumumkan atau memberi tahu kepada bank sampah-bank sampah mereka bahwa ini sekarang ada kolektor atau eksportir yang bisa membeli minyak jelantah. Jadi bank sampah ini dulunya hanya mengkolek sampah plastik atau sampah yang lain, sekarang mereka mengkolek minyak jelantah juga. Jadi pendapatan sampingan bagi bank sampah-bank sampah. dan pengepul-pengepul yang kita gunakan ini kebanyakan juga non-educated people Pak. Jadi banyak Pak, ya kisaran dari UMKM pengepul-pengepul kita ini dikisaran sekitar 20 ribu. Jadi yang tergabung dengan kita sampai 20 ribu. Ini boleh langsung menjawab pertanyaan atau gimana ini Pak? Soalnya waktunya terbatas gitu. Nanti Pak, nanti ada penanggap dulu baru kemudian ada sesi tanya jawab gitu Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Point of origin. Nah ini yang Harta Metro lakukan itu dari horeca atau hotel restoran dan catering dan industri. Ini point of origin ini padat modal karena mereka melakukan pengambilannya dari restoran ke restoran. Jadi one by one door to door ini yang susah dan banyak modal yang perlu digunakan. Selain banyak modal juga cabang yang banyak. Ini yang kita lakukan di Harta Metro kita punya cabang ada di ya sekitar 12 cabang Pak di seluruh Indonesia. Jadi koleknya dari Aceh sampai Merauke. Lalu yang tergabung dengan kita biasanya perusahaan-perusahaan restoran yang memiliki cabang jumlahnya bisa ratusan. Ini kita juga bekerja sama dengan Lenggisijau karena Lenggisijau nya itu tidak bisa ekspor dan tidak punya izin ekspor. Jadi saya masukkan mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Bali. Jadi semua kegiatan pengumpulan minyak jelantah yang kita lakukan itu diawasi secara langsung oleh ASIC Internasional. Perusahaan yang ingin memasuk atau menjual atau mau mengekspor minyak jelantahnya ke internasional itu harus memiliki atau harus teraktivitasi oleh ASIC. ASIC untuk teks inisiatif bagi industri biodiesel di Uni Eropa. ASIC ini amat sangat ketat. Biasanya yang seperti tahun-tahun sebelumnya, jika kita punya point of origin itu 2000, itu 1000 restorannya akan ditelponin one by one oleh mereka. Jadi amat sangat traceable, bisa dipertanggungjawabkan, yaitu mereka minta kita bisa ditrace sampai asal muasal dari minyak. Ini ilustrasi tadi yang saya sampaikan. Ini yang tadi dari DCP atau pengumpul, ini restoran, hotel, catering, industri, ini secara komersil. dilakukan secara komersil. Biasanya pengumpulnya termasuk level pengumpul menengah. Nah yang dari rumah ibadah, ibu-ibu PKK, ini pengumpul kalangan yang non-educate, Pak. Kebahayaan mereka menggunakan sepeda atau sepeda motor atau apapun yang mereka bisa pakai untuk mengangkut minyak di dalam jurigen. Ini kadang-kadang kita masih bisa melihat nih di Jakarta, kemarin saya dalam jalan di SCPD, ada bapak-bapak tua yang bawa sepeda dan mengangkut jurigen berisikan minyak celanta. Dan itu salah satu pengumpul kita yang kalangan kecil, Pak. Jadi itu tadi yang dilakukan untuk yang DCP, sama juga dengan yang punya arah metro yang direct collection tanpa mengalami pengumpul dari restoran, hotel, catering, industri, ini direct. Kenapa kalau kita direct? Kita mau menghindari terjadinya sesuatu yang aneh-aneh. Soalnya kadang-kadang pengumpul ini kalau molek itu masih di dalam, dimasukkan di dalam drum. Nah kalau di dalam drum ini biasanya sulfuriknya akan naik atau tinggi, biasanya masih tercampur dengan solar. Atau karena drumnya tidak dibersihkan dengan bersih, ya kan, lalu dituangin dengan minyak celanta. Nah minyak celantanya tadi akan tercampur dengan solar. Jadi akan mengakibatkan sulfurnya tinggi. Jadi kita untuk ekspor itu, Pak, ada batasannya dengan sulfur itu maksimal di 30 ppm. 4 per milion. Sampai 50 ppm. Jadi begitu dirubah jadi biodiesel, suhurnya mereka akan tekan untuk menjadi 0. Ya mungkin 0, nggak mungkin ya. 0,0 berapa gitu. Pak Setiadi mungkin 2 menit lagi. Atau sudah selesai, Pak? Belum? Belum, Pak. Ini masalah sama, ya kan, pengumpul dari Bank Sampah sama. Lalu ini anggota kita yang tergabung dalam asosiasi AMCI. Dari 13 anggota ini kita menguasai 90% ekspor minyak celanta nasional, Pak. Ini minyak celanta sebelum ada kita dan setelah ada kita. Karena ada kita menjadi circular economy. Kita recycle sampah-sampah yang kita buat. Ini yang terbantukan oleh hadirnya ekspor minyak celanta membuka lapangan pekerjaan dan bagi sektor non-educated people untuk berjuang hidup di era yang sulit sekarang ini. Anggota pengempul kita ini sampai puluhan ribu, Pak. Baik individual maupun UMKM. UMKM ini restoran atau catering dan lain sebagainya, hotel dan juga lain sebagainya. Lalu kita menyelamatkan lingkungan dari penyemparan air, genus gas dan carbon credit, mendapatkan carbon credit, seharusnya, memperbaiki kesehatan masyarakat dengan menghindarkan penggunaan minyak secara berulang atau sampai habis. Banyak juga tempat ibadah, rumah yatim, ibu-ibu-ibu bertangga yang terbantukan keperluan dananya oleh kita. Soalnya kenapa kita sebutkan rumah yatim, Pak, di sini? Kadang-kadang kita mendonasikan, Pak, beberapa rupiah dari penghasilan kita untuk keperluan anak-anak yatim. Ini wilayah cakupan anggota kami, seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Aceh, dari Merauke, kita juga ngambil dari Merauke, Pak, Arna Metro. Ini volume ekspor melawan volume pemakaiannya. Jadi menurut data Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, konsumsi minyak jelanta, eh minyak sawit nasional kita mencapai 8,31 juta kiloliter. Rata-rata minyak jelanta yang dihasilkan, ini menurut riset kita, Pak, dari 15 tahun, itu biasanya penggunaannya akan menghasilkan sisa sekitar 30-40% dari minyak baru. Jadi dari ini kita kalikan 30% kira-kira segini, Pak. Lalu ini yang bisa kita kumpulkan, Pak, masih jauh dari idahnya, kita masih di 7-8%. Dan ini yang menjadi pertanyaan kita kemana sisanya, gitu. Nah ini untuk ekspor dan pengumpulan minyak jelanta perlu diatur. Kenapa? Pengepul, kita memang sudah coba untuk mengatur, Pak, ya kan? Dengan cara pengepul itu harus berizin. Lalu mereka ini pengusaha kecil yang perlu dibina dan diarahkan. Bukan dimatikan, karena banyak membuka lapangan pekerjaan bagi non-educated people, Pak. Ini perusahaan pengepul jelanta, ini seharusnya tidak boleh memiliki afiliasi dengan perusahaan pengolahan minyak goreng baru. Baik itu grup maupun anak usaha dan lain sebagainya. Karena potensi disertikan dan dijual sebagai curah. Pengepul jelanta adalah UMKM yang perlu dilindungi pemerintah. Karena melibatkan masyarakat kecil dalam jumlah yang sangat signifikan. Lebih dari 20 ribu UMKM dan perorangan yang terlibat. Dan selayangnya mereka mendapatkan insentif dari pemerintah, bukan malah seharusnya membayar levi ataupun dilarang ekspor. Ekspor itu jelanta perlu diatur oleh pemerintah. Kita setuju, karena dengan tidak ada peraturan dalam ekspor, itu bisa memungkinkan CPU ini dicampur dengan jelanta untuk mengkaburkan HS Code. yang mana HS Code CPO seharusnya membayar levi di harga 375 USD per metric ton, dikaburkan menjadi HS Code Yuko dengan levi cuma 35 USD per metric ton. dan ini perlu amat sangat dibantu untuk pengawasannya oleh pemerintah, kalau kita sendiri tanpa ada regulasi akan sulit tercapai. untuk membuat itu semua berhasil, perlu adanya sistem audit seperti ICC namun milik Indonesia Pak, agar minyak jelanta yang dikumpulkan bisa ditrace jumlahnya dan asalnya, maupun dijual kemana dalam jumlah berapa. ini agar pemerintah bisa merumuskan kebijaksanaan kedepannya. Ini negara penghasil minyak di Asia. India ini kelihatannya mereka tidak ada yang keluar karena digunakan dalam industri mereka sendiri. ini Indonesia yang kita lakukan Pak, nomor satu tetap China soalnya jumlah penduduknya mereka amat sangat besar. ini Malaysia Pak, kita masih jauh dari Malaysia. ini data solid dari Argus Media Pak, Desember 2021. Jadi ini masih banyak peluang ini bagi teman-teman sekalian yang bingung mau kerja apa, ini masih terbuka lebar. macam-macam feedstock yang digunakan untuk produksi HPO. Ini kita listkan minyak-minyak yang murah. Soalnya untuk produksi, semua produksi itu akan mencari feedstock yang paling murah. Jadi ini bisa memasukkan untuk ke Pertamina biar mencari minyaknya yang murah. Jangan yang mahal-mahal gitu. Soalnya kalau nanti mahal biayanya atau harga jualnya ikut mahal. Pak Setia Adi mungkin waktunya sudah habis Pak. Oke. Oke. Sekian presentasi. Terima kasih Pasti Adi atas pemaparannya dari sisi AMG. Jadi kita tahu betul sekarang sejauh mana dunia ekspor minyak di lantai ini ya Pak. Nanti kemudian kita buat diskusi ataupun tanya-jawab setelah sesi penanggap. Bu Tanti mungkin ada, sebelum kita masuk ke tanggapan, Bu Tanti tadi ada info ingin, bukan ingin artinya bahwa kita ada tampilan sedikit refreshing begitu. Ada video ya, ada video kita tentang akcilan. Ada video sebentar sebelum kita masuk ke sesi penanggap. Mungkin setelah video kita foto-foto dulu ya. Sebelum pada bubar ya nanti ya. Sudah video ya. Mungkin Mas Ejen bisa dibantu videonya Mas Ejen. Pesawat Airbus A380 sukses menyelesaikan penerbangan uji coba bertenaga minyak goreng. Airbus A380 berhasil terbang selama 3 jam dari Bandara Blaknak di Toulouse Markas Besar Airbus di Perancis pada 25 Maret 2022. Pesawat ini didukung oleh bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel atau SAF yang sebagian besar terbuat dari minyak goreng bekas dan lemak buangan. Pesawat tersebut beroperasi dengan satu mesin Rolls-Royce Trane 900. Airbus kemudian melanjutkannya dengan penerbangan A380 kedua menggunakan bahan bakar minyak goreng yang sama pada 29 Maret 2022. Pesawat tersebut terbang dari Toulouse ke Nice. Penerbangan kedua digunakan untuk memantau penggunaan SAF saat lepas landas dan mendarat. Bahan bakar tersebut dipasok oleh Total Energies, perusahaan yang berbasis di wilayah Normandia Perancis. SAF terbuat dari hidroproses ester dan asam lemak yang bebas dari aromatik dan telerang. Airbus sudah menguji penerbangan bertenaga SAF selama setahun terakhir. Sebelumnya ada pesawat A350 yang diuji pada Maret 2021, dan pesawat lorong tunggal A319neo yang terbang dengan bahan bakar minyak goreng pada Oktober 2021. Airbus berharap mendapatkan sertifikasi terbang untuk pesawat dengan SAF pada akhir dekade ini. Sekarang, pesawat Airbus dapat ditenagai dengan 50% SAF dan dicampur dengan minyak tanah tradisional. Menurut klaim Airbus, pesawat terbang dengan SAF dapat menjaring antara 53% hingga 71% pengurangan karbon yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Airbus berencana menghasilkan pesawat tanpa emisi pertama di dunia ke pasar pada tahun 2035. SAF yang mengklaim letralitas karbon karena CO2 yang diserap saat bahan organiknya ditanam sudah digunakan dalam jumlah terbatas oleh beberapa maskapai penerbangan. Akan tetapi, harganya masih tinggi sehingga penggunaan secara meluas belum bisa diharapkan dalam waktu dekat. Sebagai pesawat penumpang terbesar di dunia, kiprah A380 menurun dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian dengan alasan kurang hemat bahan bakar daripada pesawat jarak jauh yang lebih modern. Airbus mengirimkan A380 terakhirnya ke maskapai Dubai Emirates pada akhir tahun 2021. Baru-baru ini, Airbus mengumumkan bahwa pesawat raksasa itu akan dioperasikan untuk menguji mesin bertenaga hidrogen eksperimental inovasi lain yang bertujuan membuat penerbangan tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan. Terima kasih Pak C. Jen, Pak Jenny. Atas tampilannya, ya itu sedikit bombastis ya, tapi kalitas sebagai orang teknik ini tentunya akan berpikir pesawat berbahan bakar minyak goreng. Ini sama dengan cerita mobil berbahan bakar air ya. Padahal sebetulnya melalui proses dulu, kemudian bisa langsung digunakan. Baik, tidak berpanjang lebar, saya sampaikan dulu para penanggapnya siapa saja yang tadi sudah saya sebutkan. Pertama adalah Pak Doktor Institut Tata Hirna Surawijaya, beliau adalah ketua Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia yang juga masih mengajar di teknik kimia dan teknik bioenergi kemurgi di Institut Teknologi Bandung. Dan kemudian dengan profesional experience-nya begitu banyak, karena beliau sudah sangat senior. Demikian, terima kasih Pak Tetang atas kesanggupannya untuk dapat hadir. Kemudian berikutnya adalah Pak Paulus Cakrawan, beliau adalah ketua APROBI, ketua harian APROBI, kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah Pak Paulus, Asosiasi Produsen Biofuel. Beliau sekarang Direktur PT Sida Karya Maju, kemudian juga Vice Chairperson Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, mungkin. Istilahnya kemudian Head and Finance Investment Committee, Dewan Minyak Sawit Energi Saat BNST. Dulu beliau lulus dari Faculty of Technology, Electronic, Pesati University. Kemudian Bapak Lila Harsyah Bahtiar, STMT. Beliau S1 atau Sarjana, lulus dari Teknik Kimia ITB tahun 2005. Kemudian Magister Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung tahun 2010. Beliau ini dari Kementerian Pendustrian, jadi Pembina Industri Direkturat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kemenprint. Kemudian Analisa Kebijakan Direkturat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Pendustrian. Dan juga Kepala Subdirekturat Industri Hasil Perkebunan Nonpangan lainnya. Baik, demikian. Ini tiga penanggap yang nanti kita akan dengarkan terhadap hasil presentasi yang telah disampaikan oleh empat pembicara sebelumnya. Oke, baik. Pertama, saya kira Pak Tatang. Mohon nggak, Pak Tatang? Nggak, Pak Tatang. Saya mau share satu selain ya. Nggak, nggak, Pak. Bisa, Pak. Silahkan. Pak Tatang katanya mau foto-foto dulu tadi, Bu Tanti. Oh, iya, iya. Tapi ya sudah. Atau gimana, Bu Tanti? Saya maaf terlewat ini. Mungkin abis ini ya, Bu Tanti, ya? Ya, abis Pak Tatang boleh kita foto-foto. Ini waktu. Bentar, ya. Batasan waktunya berapa lama, ya, Mas Toh? Lima menit. Oh, iya. Mohon maaf. Lima menit, Pak Tatang. Ya, mungkin bentuk-bentuk boleh sepuluh menit. Karena cuma lima menit. Ini yang pertama saya ingin mengoreksi bahwa bangsa kita itu, kalau menurut saya ya, sembahyangnya kepada Tuhan, berimannya kepada bangsa lain. Itu seringnya begitu. Jadi apa yang dikatakan bangsa lain diterima saja. Ini saya tunjukkan satu selain yang saya pakai untuk kuliah di ITB. Yang mengatakan bahwa minyak goreng terbaik itu adalah minyak sawit dan minyak kelapa. Jadi jangan mudah dipengaruhi oleh orang-orang lain. Kita harus sadar bahwa kita sendiri dianugerahi sumber daya paling banyak. Tidak bersyukur kepada sumber daya itu, kita akan dihukum oleh yang maha kuasa. Yang pertama, jadi saya tutup share screen-nya. Misalnya, tentang isu MCPD. Itu kan sengaja dikeluarkan begitu dari luar. Ada benarnya dikit, salahnya banyak. Jawabannya itu paling gampang. Orang Indonesia itu makan minyak goreng sawit dari tahun 1980. Apapada mati karena MCPD. Tidak juga. Jadi kita di BPDBKS juga memikirkan bagaimana menurunkan itu. Tapi sambil menangkis upaya-upaya untuk mematikan industri sawit kita. Itu pertama. Nah, kemudian yang kedua tentang U-Scopping Oil. Minyak jelantah di Indonesia dan di Eropa pasti beda. Karena sumbernya beda. Nah, minyak jelantah di kita itu sebenarnya yang paling stabil. Minyak rapak, minyak sawit, minyak inti sawit itu paling stabil. Ya, cuman karena stabil itu kita pakainya berurang-urang sampai hitam. Dan itu saya kira Pak Seti Adi yang membuat Pertamina tidak suka menerima minyak jelantah. Karena Pertamina tidak mau katanya kalau biodiesel warnanya gelap. Kemudian saya melihat begini. Jadi, tahun 2014, 2013 atau 2013, saya dan teman-teman di biodiesel grup ASEAN, ASEAN, pulis Jepang, pulis India, pernah berkunjung ke suatu pabrik biodiesel berbahan baku minyak jelantah di Korea. Dan mereka bilang bahan mentahnya itu dari Indonesia. Minyak jelantahnya Indonesia. Mungkin waktu itu juga pasti Adi dan kawan-kawan datangnya. Ya, dan mereka mau beli minyak jelantah itu lebih tinggi daripada kita mampu beli. Jadi kalau untuk saya, kalau memang itu mendatangkan kemakmuran buat para pengepul, tentu saja kita mengharap nanti Pak Seti Adi bagi-bagi ke pengepulnya lebih banyak gitu ya. Buat saya, yaudah eksplor saja. Kenapa? Kalau itu memang akan membuat saudara-saudara kita yang pengepul-pengepul itu makin makmur. Makmur lah. Kita pakai yang ada saja di dalam negeri. Toh ada uang subsidinya juga. Jadi kalau saya berharap malah minyak jelantah ini Pak Seti Adi tidak terlalu banyak diurusi pemerintah. Biasanya kalau diurusi pemerintah itu ongkosnya naik nanti itu. Jadi kalau sekarang jalan eksplor buat saya, oke, tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu mungkin akan memberikan pendapatan lebih besar kepada para pengepul, saudara-saudara kita yang kecil. Jadi ini jangan lupa, saya misalnya kemarin itu menangkis waktu krisis minyak goreng. Itu ada orang yang bilang turunkan biodiesel dari B30 menjadi B20. Saya bilang kalau biar bisa diturunkan jadi B30 menjadi B20, itu impor solar akan naik. Kalau impor solar naik, solar itu disubsidi juga. Nah, subsidinya dari kemana kalau solar impor solar naik? Ke pengusaha Singapura. Saya bilang Anda mau duit subsidi itu dari ke pengusaha Indonesia, betapapun Anda tidak sukanya ke pengusaha itu, tapi kemudian turun ke pegawai-pegawainya, karena perusahaannya mengerjakan orang Indonesia. Apa Anda mau berikan uang itu ke perusahaan Singapura yang mengerjakan orang Singapura? Mana yang mau dipilih? Akhirnya diem tuh di WA Group, suara-suara itu. Jadi saya memang lebih memilih, kalau memang itu lebih menguntungkan di ekspor, ekspor saja. Karena di kita juga, saya kira, kayak tadi, kalau Pertamina sudah susah menerima, lebih baik di ekspor, ya ekspor saja. Tidak apa-apa buat saya, ya. Justru malah, kita harus lebih mikirkan, kayak tadi tuh, apa namanya, orang lain demo-demo. Ini minyak goreng bikin sustainable, efficient flow. Kita itu penghasil sumber daya terbesar di dunia. Sampai sekarang kita tidur. Tidur. Ya, jangankan berpikiran mau mengekspor. Jadi jago kandang pun tidak. Jadi, pemakai terbesar di dunia, sustainable efficient flow, kagak, kagak ragu-ragu kita. Padahal sumber daya kita besar, kita sanggup memasuk dunia. Begitu. Jadi kalau saya, itu Pak Tirto. Pandangan saya kalau memang lebih menguntungkan, di ekspor, ekspor saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tetang. Baik, selanjutnya, Pak Paulus, apakah sudah siap Pak Paulus? Terima kasih sebelumnya. Baik, Pak Tirto, Pak Tatang, Pak Lina, dan semua pembicara tadi. saya ingin cerita sedikit saja, supaya menghemat waktu. Pada tahun 2006, kami, 2005-2006, kami mulai industri bio diesel. Fokus kami pada saat itu memang bukan sawit, tetapi jarak. Kami mengembangkan jarak di beberapa tempat, dan di minyak goreng bekas. kami telah menghubungi KFC saat itu, dan McDonald's. Kita coba begitu. Dan mereka ternyata sudah berkontrak kepada kooperasi. Mereka mengatakan kami sudah berkontrak, dan kami mendatangi kooperasi itu, dan mereka menyatakan mereka mendapat tugas untuk mentreatment. Kemudian saya kurang tahu, apakah mereka itu dipakai lagi, dijual lagi sebagai minyak goreng, atau ditreatment, kemudian dibuang, dan lain-lain sekurang tahun. Tapi memang tidak mudah. Kedua pengalaman kami adalah dengan di Bogor. Jadi ini sama dengan di Jogja tadi, bahwa di Bogor setelah dimulai oleh Profesor Erlisa untuk mengumpulkan minyak goreng bekas, dibantu oleh PEMDA, jadi pemerintah kota setempat. Dan setelah menjadi biodiesel, itu akan dipakai oleh kendaraan-kendaraan dinas dari pemerintah, piece-piece, truck-truck dari pemerintah, truck sampah, dan lain-lain. Tapi itu juga tidak lama, setahun. Dan yang terakhir, itu dengan DKI, pemerintah DKI, meminta bantuan kami, dan juga mungkin Pak Tatang saat itu terlibat, saya kurang tahu, untuk mengumpulkan minyak goreng bekas, itu sekitar tahun 2007-2008. Kami merancang semacam konsep perda, dengan alasan mencemari lingkungan, kesehatan, dan lain-lain. Tetapi tidak jalan pengumpulan itu. Jadi itu tadinya mau digerakkan oleh PEMDA. Jadi intinya adalah bahwa memang kami dari industri biodiesel, itu ingin bisa menggunakan UCO ini. Nah, pengalaman kami juga di Eropa, kebetulan kami sering berhubungan dengan mereka, dengan berbagai masalah. Itu, kami tahu bahwa kalau memakai UCO ini, mereka dapat double incentive. Nah, ini situasi yang ada. Bagaimana dengan kita sekarang Indonesia? Saya sepekat dengan Pak Tatang, kalau memang selama ekonomi itu lebih menguntungkan bagi pengepul atau pengepul yang UMKM, ekspor, memang lebih baik ekspor. Namun, catatan saya adalah bahwa ini penting juga untuk dipikirkan sebagai pengurang emisi. Karena pengurang emisi dari UCO ini akan lebih besar dari sekedar minyak sawit. Nah, ini sekarang kita semuanya, kita tahu semuanya sedang mengejar. Untuk net zero emission, sekarang sedang transisi energi, dan lain-lain. Nah, ini juga perlu, kalau memang harganya bisa masuk, saya kurang tahu ya Pak Setiadi hari ini berapa, namun sebagai catatan, hari ini harga biodiesel itu menurut peraturan pemerintah itu Rp15.500. Jadi kalau biaya konversi itu sekitar Rp1.000, Rp80.000 per kilo, jadi kalau Rp1.000 per liter, itu kira-kira Rp14.500. Harga bahan bakunya kira-kira. Nah, ini kalau memang bisa dipergunakan dalam negeri, itu juga bisa menolong tadi, pengurangan emisi, dan lain-lain. Saya kira itu saya tidak berpanjang, tapi malah tidak ingin menggambarkan kami dari segi industri, tentu menginginkan bahwa itu kalau bisa dipergunakan dalam negeri. Namun kalau itu memang bisa dengan ekspor, itu bisa membawa kemakmuran lebih bagi rakyat, ya tidak ada masalah sebetulnya. Tapi saya kira itu perlu diperhitungkan tentang tadi. pengurangan emisi. Saya kira itu Pak Tirto, terima kasih atas sebatasnya diberikan. Terima kasih Pak Paulus atas tanggapannya. Baik, saya kira kita ke Pak Lila Harsyah. Nah, Tiar, silakan Pak Lila, mohon pendapatnya. Terima kasih Pak Tirto, moderator dalam webinar ini. Sebelumnya saya menyampaikan dulu Pak Tatang dan Pak Paulus. Selamat sore, Pak. dan dosen kami dulu di Dhani Kimia ITB. Selamat sore. Perkenalkan kami menyampaikan tanggapan atas paparan yang disampaikan oleh sumber. yang pertama kami awali dengan pemerintah Indonesia saat ini sedang menjalankan program minyak goreng curah bersubsidi. Ini sekaligus saya sosialisasi juga. akhir-akhir ini kita mendengar kabar minyak goreng itu susah didapat dan langka dan mahal. Padahal sebenarnya pemerintah Indonesia sekarang sedang menjalankan program minyak goreng curah bersubsidi yang pendekatannya adalah menggunakan pembinaan industri. artinya subsidi ini diberikan kepada industri dan industri diberikan tanggung jawab untuk membina rantai distribusi sampai ke pengecer, sehingga masyarakat usaha kecil dan usaha mikro itu bisa mendapatkan minyak goreng curah sesuai dengan harga eceran tertinggi, yaitu Rp15.500 per kilo atau setara dengan Rp14.000 per liter. Jadi ini adalah upaya gotong royong, selama ini komunitas industri sawit ini selalu diasosiasikan sebagai orang yang tajir gitu ya, banyak menikmati fasilitas, tapi sekarang kita minta mereka untuk bertanggung jawab menyediakan minyak goreng curah sesuai dengan penugasan pemerintah, dan itu nanti dikontrol melalui aplikasi Simirah, sistem minyak goreng curah bersubsidi yang dalam waktu dekat kira-kira tiga hari ke depan akan di launching menjadi public domain, semua orang bisa mengakses peredaran informasi tentang peredaran minyak goreng curah di seluruh Indonesia. Kenapa ini saya jadikan pengantar? Karena ini nanti menjadi menarik ya program ini, kenapa? Karena pasokan minyak goreng di masyarakat nanti akan meningkat dengan harga yang Rp14.000 per liter tadi, dengan terjangkau artinya dengan adanya pasokan yang meningkat, kemudian harga terjangkau, masyarakat menjadi, konsumsinya jadi lebih tinggi. Artinya kita harapkan minyak jelantah itu udahlah dibuang aja lah, jangan dipakai-pakai lagi. Atau juga harganya Rp14.000 per liter bersubsidi. Kalau tidak bersubsidi itu per liternya bisa Rp25.000-Rp26.000 itu yang kepasar. Jadi produksi minyak jelantah meningkat, kemudian kegiatan usaha, pengumpulan minyak jelantah ini, tadi yang disampaikan Pak Setiadi tadi, orang pakai sepeda ya, ngumpulin minyak jelantah itu jadi makin banyak. Artinya minyak sawit itu, atau bisnis minyak goreng sawit itu tidak hanya dikuasai oleh yang besar-besar saja, tapi juga mengerakan kegiatan usaha di level mikro sekali, yang sangat menyentuh masyarakat kalangan bawah. Sepanjang mereka mau bekerja, mau bergerak, bisa mendapatkan penghasilan dan penghidupan dari minyak jelantah ini. Itu sebagai pengantar dan relevansi dengan topik webinar ini. Nah, kami dari Kementerian Perindustrian mencatat ada beberapa tantangan-tantangan dari pemanfaatan minyak jelantah ini, khususnya pasca penerapan kebijakan minyak goreng curah bersubsidi. Yang pertama, bagaimana supaya minyak jelantah ini tidak kembali ke meja makan. Nah, ini penting karena isu kesehatan kita ini sebelum selesai dari pandemi. Nah, kalau bisa jangan ditambah-tambahin lagi untuk urusan minyak jelantah ini. Kita tidak ingin harga minyak jelantah, harga minyak yang mahal ini menjadikan alasan masyarakat itu untuk mengkonsumsi minyak jelantah sampai habis. Kita ingin yang sehat-sehat saja. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah masalah supply chain. Supply chain minyak jelantah ini tadi yang disampaikan oleh Pak Setia Adi tadi. Ini adalah reverse logistik. Kalau reverse logistik itu berarti effortnya dua kali lipat lebih sulit daripada open logistik. Kita harapkan ini menjadi emas baru, masyarakat, sembari menunggu kesiapan pihak dalam negeri. Nah, ini sekaligus saya tanyakan ke Pak Hoki. Kapan ini Pertamina mau jadi standby of takernya minyak jelantah? Saya yakin ini teman-teman AMC sudah nunggu ya. Kalaupun nanti sudah ditetapkan kapan mau ambilnya, mulai siap-siap dari sekarang ya Pak Setia Adi ya. Disiapkan unit-unit untuk mentreatment pengumpulan minyak jelantah agar sesuai dengan requirement yang ditetapkan oleh Pertamina. Nah, kemudian tantangan yang ketika adalah bagaimana memperlancar ekspor ini sesuai dengan nature-nya. Karena kami di perindustrian juga beberapa kali mendengar minyak jelantah ini dijadikan agen untuk mengelabui ekspor minyak goreng segar atau RPD palm oil segar. Nah, ini tadi sebelumnya disampaikan ya ada perbedaan ekspor teks dan levy. Kalau minyak goreng itu kenanya sekitar berapa sekarang ya? Hampir 300 atau mendekati 400 dolar per ton pengumpulan ekspornya. Sementara minyak jelantahnya 35 dolar per ton. Nah, ini kita juga perlu juga untuk menertibkan hal-hal ini ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah kita perlu mengintroduce komunitas industri dengan minyak jelantah ini sebagai industrial vegetable oil. Artinya industrial vegetable oil ini adalah minyak nabati yang khusus untuk industri dan se-yogyanya tidak berkompetisi dengan minyak nabati untuk pangan. Nah, kalau kita bisa mengintroduce ini dengan baik, maka kesan minyak sawit itu terjadi kompetisi untuk pangan dan energi itu menjadi hilang. Karena untuk pangan dia punya standar kualitas sendiri, untuk industri punya standar kualitas sendiri. Dan ini kami di Kementerian Perindustrian pada tahun 2019-2020 telah memfasilitasi membuat SNI tentang industrial vegetable oil atau minyak nabati industri khususnya untuk ban baku industri green fuel. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu kontribusi perindustrian dalam menumbuhkan industri berbasis minyak nabati ini. Nah, saya sangat sepakat tadi ada beberapa win for profit dari minyak jelantah ini. Yang pertama tentang sirkular ekonomi, kemudian ada biofuel insentif khusus kalau dia menggunakan waste oil. Jadi ini sepertinya bisa kita adaptasi aturan-aturan di Eropa dengan aturan di Indonesia. Kemudian win for profit yang berikutnya adalah menggerakkan kegiatan ekonomi baru. Tadi yang kita mengharapkan minyak ini menjadi inklusif sesuai dengan tagline dari Kementerian kami yang menjadikan sektor industri itu tumbuh berkembang secara inklusif. Kemudian menjadi agen untuk pengembangan teknoprenership berbasis minyak jelantah. Ini pun juga diperlukan. Dan yang terakhir adalah bagaimana, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana program pemerintah tentang minyak goreng jelantah bersubsidi ini bisa menjadi satu integrasi pembinaan yang bagus dari hulu sampai hilir dari produksi minyak goreng berbahan baku CPO sampai dengan penanganan minyak jelantahnya sendiri. Jadi itu harus betul-betul traceability-nya ditingkatkan. Dan ini menggunakan pendekatan industri, pendekatan yang high efisien dan efektivitas tinggi. Saya kira itu kami tadi menanggapi usulan dari Pak Astiaki tadi tentang pengaturan ekspor minyak jelantah. Prinsipnya kami sangat sepakat. Dan dalam beberapa kali diskusi kami juga mencoba untuk menerapkan pelarangan dan pembatasan ekspor minyak jelantah dengan model, dengan aturan eksporter terdaftar. Ini memang enggak panjang pengaturannya, tapi kita sudah ada pemikiran untuk bergerak ke sana, kemudian traceability juga nanti. Ini saja sebagai contoh, tadi saya sampaikan ada aplikasi Simirah. Peredaran minyak curah bersubsidi itu bisa dikontrol dengan by handphone atau dengan website. Bisa diakses di simirah.comendprint.co.id, nanti akan kelihatan. Ini kita harapkan juga bisa diimplementasikan di peredaran minyak jelantah. Supaya itu tadi, minyak jelantah itu bisa kita tempatkan pada yang sewajarnya di situ, sehingga tetap bisa menggerakkan perekonomian sekaligus mengamankan. Yang lebih penting adalah mengamankan supply chain minyak jelantah supaya tidak naik kembali ke meja makan dan menjadi sumber masalah baru bagi kesehatan masyarakat. Saya kira itu tanggapan kami, Pak Moderator, Pak Tirto. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak Lila. Saya kira sudah mencakup semua yang disampaikan oleh para nilai sumber. Baik, tentunya tidak lupa kita akan masuk ke acara diskusi dengan floor atau dengan para hadirin. Tapi sebelum itu kita coba untuk foto bersama, Mbak Tanti. Karena mengingat kemungkinan diskusi ini kita batasi nanti sampai jam 16.30. Karena mungkin ada beberapa yang ingin juga menyiapkan berbukanya. Dibuka puasanya begitu. Silahkan, mungkin Pak Jejen bisa bantu untuk ambil gambar. Oke. Saya akan ambil gambar. Ini ada 8 halaman, jadi mohon bersabar. Silahkan berbuka kem, bukan berbuka puasa ya. Oke, kita mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Kemudian halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman keempat. 1, 2, 3. Oke, halaman kelima. Halaman keenam. Halaman ketujuh. Dan terakhir. Oke, sudah. Padaan, Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Jenny. Baik, kita lanjutkan ke sesi penjawab ya. Akan tetapi mungkin pengaturannya adalah sebagai berikut. Jadi, di awal kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui kolom chat, kolom chatting atau kolom komunikasi. Baru kemudian nanti kita buka open discussion dengan cara Bapak Ibu monggo, silahkan raise hand atau mengangkat tangan dengan fasilitas reaksin yang ada di Zoom. Nanti secara urutan akan terlihat biasanya. Zoom-nya sudah semakin canggih. Jadi, satu persatu nanti akan saya minta untuk bicara, untuk bertanya. Baik. Pertama, pertanyaan. Ini saya rangkaikan, jadi pertanyaan kepada Pak Hakun untuk terlebih dahulu. Kalau nanti ada pertanyaan tambahan, mohon nanti disampaikan di sesi open discussion-nya. Jadi, dengan cara open camp dan juga open mic. Baik, pertama untuk Pak Hakun, ini ada pertanyaan dari Pak Hubert, dari Pak Mubarok. yang ada di chat sebetulnya sudah ada di sana, yaitu tentang harga atau kos dari biaya operational processing-nya, yang mungkin terkait dengan pengolahan minyak di lantah tadi, Pak Hakun. Kemudian juga dari Pak Hanif juga, apakah riset yang dilakukan sudah sampai tahap kajian keekonomian. Kalau sudah, mungkin boleh di-share begitu. Demikian, ini pertanyaan dari Pak Hubert dan Pak Hanif, Pak Hakun. Silahkan, mungkin bisa menjawab, Pak Hakun, demikian. Terima kasih, Pak Petra. Terima kasih, Pak Hubert. Terima kasih, Pak Hubert. Terkait dengan pengolahan menjadi minyak goreng ya, Pak? Kenapa ide kami tentang ini berbeda dengan Bapak-Ibu sekalian sih? Karena mengingat apa namanya untuk menjadi biodiesel ini diperlukan keekonomian. Sekarang solar ini masih disubsidi, sehingga keekonomian dari biodiesel ini juga kurang bagus di Indonesia. Jadi ada penelitian Bu Etol tahun 2008, di mana 70% biodiesel, keekonomian biodiesel itu ditentukan oleh bahan baku. Nah, seperti kita ketahui, dulu pas boomingnya minyak nyamplung ya, awalnya harganya rendah, tetapi begitu booming, itu harganya langsung melecet. Dan ini menyebabkan kekurang ekonomi, keekonomian untuk biodiesel ini kurang bagus. Nah, ini maka tim kami mencoba untuk apa namanya, menjadikan ini menjadi minyak goreng. Jadi, mohon maaf, ini sampai sekarang masih kami belum menghitung pada keekonomian, karena kami masih, step pertama ini kami berhasil menurunkan free fatty acid dari sekitar 15% itu menjadi 0,62. Jadi, ini sudah layak untuk dikonsumsi. Terus, yang kedua adalah fokus kami sekarang ini masih dalam merubah trans fatty acid. Jadi, isu kesehatan yang ada di minyak goreng sehat ini terkait dari trans fatty acid. Nah, kami gunakan beberapa metode kombinasi di sini, di mana ini sudah kami lakukan di nyamplung dan alhamdulillah berhasil. Jadi, kami mencoba untuk mengolah ini di minyak jelantah. Nah, ini kami setahap pada tahap bagaimana apa namanya mengkombinasikan beberapa varian, beberapa variasi dari krutu oil, solvent to solvent, baik itu polar maupun non-polar, ini untuk merubah apa namanya terkait trans fatty acid. Kita akan menurunkan trans fatty acid-nya. Dilihat apa namanya dari pernah kami melakukan kajian keekonomian, jadi kami menggunakan dua metode di mana, tiga metode di mana kita menggunakan microwave assisted extraction itu sendiri, terus kemudian bedwise, jadi metode yang sudah kami patentkan, bedwise solvent extraction yang terbunti sudah menurunkan privatis acid yang cukup tinggi, sama kombinasi. Nah, ini kombinasi yang coba kami ciptakan, MAE dengan BSE. Jadi, kalau BSE ini kelemahannya ini pada lamanya waktu purifikasi, sedangkan apa namanya tidak memerlukan begitu banyak apa namanya modal di awal, sedangkan untuk microwave ini modal di awalnya juga lumayan, tetapi dia habis ini hasil yang dicapai ini lumayan tinggi, terus purifikasi juga lumayan cepat. Nah, ini kami masih tahap apa namanya menghitung apa namanya dari beberapa parameter ini. Dan mudah-mudahan setelah hasil ini, nanti kami akan coba publikasikan, karena microwave ini termasuk teknologi yang apa namanya baru digunakan di Indonesia. Saya rasa itu Pak Tito, terima kasih. Baik Pak, mungkin satu lagi pertanyaan, ini pertanyaannya mungkin umum ya. Kalau kita menggunakan minyak jilansa sebagai minyak goreng, penyakit apa saja katanya Pak? Kalau begitu saja digunakan begitu ya. Terima kasih. Ada dari mas Raka nih, dari SDN itu, SDN mana itu ya. Terima kasih Pak Tito, Nji. Sebetulnya apa namanya, tadi sudah yang disampaikan Pak Tatang ya, jadi minyak goreng, ini ada beberapa mazhab darah minyak goreng. Jadi mazhab barat, di mana kelapa sawit dan kelapa itu kurang bagus dipakai, karena bisa menimbulkan berbagai penyakit. Tapi mazhab Indonesia atau ASEAN, itu kelapa sawit dan kelapa itu sangat baik. Nah ini ada beberapa pendapat dan ada benar atau tidaknya. Karena dari kelapa sawit ini, juga memang kader dari saturated fatty acid-nya ini juga lumayan tinggi. Nah ini juga kalau saturated fatty acid ini dibiarkan tinggi, ini juga akan berbahaya untuk apa namanya, kesehatan terutama jantung koronel, kolesterol, asam, urat. Nah juga apa namanya, juga ke depannya juga apa namanya, ada adanya trans fatty acid. Nah ini, jadi dari kelapa sawit ini, kami lagi akan mendetect apakah kebenaran adanya trans fatty acid. Nah kalau misalnya trans fatty acid ada ini, nah ini sangat berbahaya untuk jantung koronel. Nah itu seperti itu Pak Tito. Karena Pak, trans fatty acid itu muncul dalam pemrosesan, bukan dari alam. Dari alamnya semua itu cis. Iya, semua itu angkik. Jadi pemesan biodiorisasinya Pak, biodiorisasinya ini. Jadi pemurnian dari kemikal maupun dari fisikal itu. Memang dari kelapa sawit, dari kulitnya ini memang, apa namanya, tidak ada trans fatty acid. Tetapi begitu pemrosesan ini, nah ini, ada beberapa yang ada, ada beberapa yang tidak Pak. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya, tadi Pak Hakun, kemudian kepada Pak Okimuraza, begitu, ada pertanyaan dari, apa tadi namanya, dari Pak Hubert, dan juga dari UII, begitu, dan juga dari Pak Suherman, dari USU. Nah pertanyaannya adalah, apa namanya, alternatif pemrosesan, use coffee oil menjadi green diesel, menjadi green BTX, ataupun green nafta, dan lainnya, begitu, nah bagi Pertamina, mana yang nampaknya paling visible, gitu ya, dan kemudian, apakah sudah ada time schedule-nya, untuk sampai ke sana, begitu. Kemudian juga, apa namanya, untuk pengembangan green diesel, dibandingkan dengan green diesel, sebetulnya mana yang lebih, apa namanya, ekonomis, Demikian, untuk Pak Oki. Kemudian, satu lagi adalah dari Pak Suherman, untuk Pak Oki juga, maaf, maaf, teknologi yang digunakan Pertamina, dalam proses pembuatan biodiesel, dan jenis katalis, wah ini agak rahasia, mungkin ya, tapi bolehlah, enggak, Pak Oki, bisa menjawab demikian. Ya, terima kasih Pak Tito, mungkin, Ijit, singkat saja, karena waktu ya, untuk, potensinya, ketiga-tiganya itu, atau beberapa opsi tadi, memang masih, dalam kerangka, eksploratory ya, atau R&D ya, untuk biodiesel sendiri, itu, highly regulated di Indonesia, baik volume, maupun source-nya, jadi, memang, kalau memang, itu bisa, dan, bisa mencapai spesifikasi ya, speknya masuk, dan juga, tadi seperti sudah disampaikan, juga oleh, beberapa pembicara, termasuk, Pak Paulus ya, bahwa, kalau memang harga, dan keekonominya juga, bisa masuk, tentu, itu bisa menjadi pertimbangan, untuk, HDO, dan yang lain juga, sejauh ini, feedstock, yang digunakan, adalah feedstock, yang memang, premium ya, jadi, misalnya, Tamina itu pernah, misalnya, mempelajari, untuk, cracking ya, cracking untuk biogasolin, itu, tapi masih dari yang, RBDPO ya, yang Refined, Bleach, and Eodorize, jadi, kalau memang, jelantah ini, akan, kita digunakan, dan, tadi, seperti disampaikan oleh, Pak Lila ya, secara, logistiknya, memungkinkan, dan harganya, memungkinkan, tentunya, kita perlu, mendapatkan, fondasi, pretreatment, yang solid ya, sehingga, nanti, bisa, mendapatkan, spesifikasi, untuk, drop-in, feels ya, yang, sesuai dengan, persyaratan, jadi, dari, tiga, opsi tersebut, biodiesel, green diesel, maupun, green gasoline, itu, sejauh ini, memang masih, tahapan, exploratory, dan juga R&D, dan, kita membutuhkan, pretreatment, yang low cost, logistik, yang berjangkau, dan juga, nanti, apa, kebijakan pemerintah, untuk mendukung hal ini, mungkin demikian Pak, Sito. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk, Pak Prof. Arief, ada, beberapa pertanyaan, untuk, Pak Prof. Arief, gitu, apakah minyak jilantah, ini masih cukup, menarik, atau, istilahnya seksi, begitu ya, untuk diubah menjadi, biodiesel, atau bayan energi lainnya, begitu ya, dan kemudian, sebetulnya, secara proses, ya, berapa, harga pemrosesan, seperti itu, demikian, Pak Prof. Arief, kemudian juga, apa namanya, dari Pak Hubert, nih, apakah sudah ada, visibilitas studi, generasi 3, biodiesel, ya, berbasis, mitralg, begitu, dan sejauh mana, apa namanya, keekonomiannya, dan kemudian, ada pertanyaan lagi, nih, dari, Pak Raka, ini ya, atau Dera, ini ya, dari SDN, RM1, nih, selain dilah jadi biodiesel, minyak goreng, bisa dijadikan apa lagi, Pak, demikian, demikian, Pak Prof. Arief, terima kasih, terima kasih, Pak Tirta, jadi, jadi, sekalian yang, saya juga mungkin, menjawab, sekalian aja, sih, semua pertanyaan, saya jawab, bahwa, terkait dengan biodiesel, dari Jelanta, menarik tidaknya, itu sebenarnya, tergantung dari harga bahan bakunya, seperti tadi, yang disampaikan Pak Astiyati, berapa harga bahan bakunya, Pak Astiyati, saya kira, punya data banyak, tentang ini, gitu, sehingga kalau misalnya, kita bisa, kalau pas harga, tadi disampaikan Pak Tatang, kalau harga Jelantahnya naik, tinggi, mending diekspor saja, begitu, tetapi pada saat, harga ekspor turun, atau stabil pada harga yang dibawa, tentunya, akan lebih baik, kalau dijadikan biodiesel, kemudian, yang kedua, terkait dengan biaya pemrosesan, sebenarnya, biaya pemrosesan, dari biodiesel, dari CPO, katakanlah, dengan biodiesel dari Jelanta, itu sebenarnya tidak beda-beda jauh, kalau tadi disampaikan oleh Pak Astiyati, pada, kira-kira pada kisaran seribu per liter, pada kisaran seribu sampai dua ribu per liter, sehingga kalau katakanlah, misalnya, harga minyak Jelantah, kalau kita berasumsi bahwa, lima ribu per liter, begitu ya, jadi dengan harga ya, katakanlah, 1.500, begitu ya, sehingga harga jualnya, bisa sampai 6.500, ini adalah harga, harga kasar, tentunya, kalau ingin lebih detail, dipenuhkan, satu studi kelayakan, yang lebih rinci lagi, kemudian, terkait dengan, biodiesel generasi ketiga, memang, sampai sekarang itu, kalau kita bicara, biodiesel ini, akan nyimpang sedikit, biodiesel generasi ketiga, itu adalah biodiesel dari mikroalga, kalau Jelantah adalah biodiesel generasi yang kedua, jadi biodiesel dari generasi ketiga, yang dari Jelantah, itu sebenarnya ada beberapa tahapan, tahapan pertama adalah, kultivasi mikroalga, kemudian panen mikroalga, kemudian ekstraksi mikroalga, baru kemudian selanjutnya adalah, proses biasa, seperti minyak-minyak yang lain, sehingga, nah ini adalah tantangan yang terbesar, itu adalah, pertama adalah pada proses, pemanenannya, harvestingnya, kemudian yang kedua adalah, proses ekstraksinya, jadi sampai saat ini, itu belum ada, terutama yang ekstraksi, belum ditemukan, cara ekstraksi, mikroalga yang murah, dibandingkan dengan, kalau kita ambil dari, sumber yang lain, itu adalah kendalanya, kemudian, terkait pertanyaan terakhir, apakah minyak Jelantah, bisa jadi apa saja, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Oki, bahkan di Pertamina, sudah mulai dijalankan, bahwa dari biodiesel, itu bisa menjadi, dari minyak Jelantah tadi, bisa menjadi biodiesel, bisa menjadi green diesel, bisa menjadi green gasolin, saya kira itu, secara umum, yang bisa saya sampaikan, waktu saya kembalikan ke Pak Tertop, terima kasih Pak Tertop Arief, baik, kemudian terakhir, pertanyaan, untuk Pak Setiadi, begitu, ada beberapa pertanyaan, sebetulnya, kalau lihat di chat, ada, apa namanya, apakah dapat di, kenapa minyak Jelantah, dapat diolah menjadi, campuran pakan ternak, begitu, ini juga dari, DRK, SDN RM1, sangat antusias, untuk bertanya, mau enggak, silakan kalau bisa dijawab, ya Pak Setiadi, kemudian juga, ada yang ingin membuat, minyak Jelantah menjadi sabun, tapi takut meledak, katanya, baik, kemudian, ada juga yang ingin, ingin kolaborasi, mungkin nih Pak Setiadi, begitu ya, dari Pak Soerman, bagaimana caranya, atau tahapan bekerjasama, dengan, AMG, dan tahapan bekerjasama, dalam pengumpulan, UCO ini, bagaimana, jadi mungkin, mudah-mudahan masih ada di sini, terima kasih atas, waktunya Pak Rito, saya akan menjawab, beberapa, mungkin yang paling, terutamain nanti, harga, saya keekonomian, untuk, Ibu Mai, NAH itu, tidak meledak, kalau dilakukan dengan benar, makanya perlu pengawasan, tenaga ahli ya, kimia, kalau bisa, juga dengan, menggunakan peralatan safety, yang memadai, lalu, untuk, ini, untuk, campuran pakan tenak, kenapa gitu, dari Pak Muhammad Raka, ini karena, masih, banyak Pak Raka, ini penelitian-penelitian, mengenai, apa, dipakainya, minyak jerantah, minyak jerantah, untuk pakan renak, jadi, seharusnya, kalau di China itu, mereka sudah menyanangkan, hukuman 10 tahun, atau, seumur hidup, maupun, bisa hukuman mati, itu, kalau, dimasukkan minyak jerantahnya, ke, rantai, pakanan manusia, gitu, jadi, makanya, lebih baik, sudah kita hentikan saja, mengenai riset, campuran, minyak jerantah, terhadap pakan tenak, gitu, lalu, apakah bisa, dimanfaatkan, untuk kebutuhan, dalam negeri, bisa Pak, kalau, bisa, menguntungkan, semua pihak Pak ya, jadi, ini begini Pak, ini kan kita, ngomong, apa adanya ya, di forum ini, karena, Permenda 02, kemarin, yang tahun 2022, minyak jerantah, ini, jadi produk seksi, gitu, semuanya pada tahu, gitu, sebelumnya, apa sih jerantah, orang-orang pada, mungkin belum tahu, gitu, selama saya bekerja, minyak jerantah ini, posisinya selalu, berada, di harga, lebih tinggi, daripada, seorang pemerintah, yang sudah disuruh, ya, jadi, kalau pemerintah, sekarang posisinya, di 15, berapa tadi, yang per liter Pak, ya, minyak jerantah ini, kalau, kita, nggak pasang, HIT, itu, di 15, 700 Pak, sama perusahaan besar, itu perusahaan besar itu, yang mengolah, minyak goreng baru, dan ini, amat sangat riskan, gitu loh, kenapa, kalau mereka beli di harga yang tinggi, gitu loh, jangan-jangan untuk, menyerap, minyak goreng curahnya kembali, gitu, yang sudah diadarkan, minyak goreng curah itu kan, sekarang pemerintah pasang di harga 14,500, kalau kita pasang di harga 15,700, apa nggak, terlaluan tuh harganya, ini kan, maunya apa mereka, gitu, mau menyerap curahnya lagi, bisa aja gitu kan, kemungkinan itu bisa terjadi, gitu, sedangkan kita dalam asosiasi, itu amat sangat mendukung program pemerintah, gitu, kita mengeluarkan HIT, padaran kita tahu, itu akan salah, gitu, itu melanggar peraturan, bisa di PKPU-kan, gitu, jangan merabuti, ya kita mengeluarkan HIT, soalnya kita nggak mau, sampai minyak goreng curah ini, masuk ke anggota kita, gitu, ini bisnis utama kita, gitu ya kan, kita nggak mau usaha kita mati ke depannya, jangan sampai ke depannya ekspor Jelanta, maka dilarang, karena olehin, masuk ke kita, gitu, itu yang kita hindarkan, itu kita yang nggak mahukan, gitu, sekarang harga ekspor di luar negeri, untuk minyak Jelanta, per kilonya itu, di angka 18 sampai 19 ribu, Wak. Uh, mahal ya Pak. Jadi, minyak goreng curah itu, sebenarnya di awal tahun sudah nggak boleh ya? Harusnya Pak, karena, ya itu. Permasalahannya, rakyat kita belum siap Pak, dengan, biaya packaging, biaya produksi, untuk packaging, dan lain sebagainya, kos distribusi, mereka belum siap Pak. Jadi, makanya curah ini, masih ada, soalnya masyarakat ini, daya belinya, melemah, sejak COVID-19. dan banyak, bukannya minyak goreng curah, harga 14 ribu sekarang itu, dengan mudah bisa dikumpul lagi, oleh orang-orang, dalam tanda kutip, kemudian diekspor, kan untungnya besar itu. Betul Pak, makanya, ini yang saya herankan Pak, kita, kita herankan, dan kita udah laporkan, Kita, ada buktinya, kita kasih buktinya juga Pak, bahwa mereka, perusahaan besar ini, yang berafiliasi, itu membeli minyak, jelantah, diharga 15,750 per kilo. Dan ini yang, jadi bahaya gitu. Makanya, saya coba, menyuarakan di sini, biar viral gitu. Ini perlu diatur gitu. Kalau Pak Lila tadi, mau mengatur kita, kita sangat welcome gitu loh. Soalnya, ini banyak pengusaha, rakyat kecil Pak, yang tadi yang saya bilang, yang bapak-bapak tua, bawa sepeda, penganggut cuma jurigiannya satu atau dua gitu. Dan itu perlu dirindungin gitu. Ini banyak perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba karena barang ini seksi, semua pada tahu, pada punya uang banyak, datang ke pengepul, nih kita kasih harga 15,750, setelah ke kita semua gitu. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Dari pertama, kita menjadi sorotan pemerintah itu sudah merasa, wah ini blunder besar gitu. Menjadi seksi banget, semua pada tahu gitu kan. perusahaan-perusahaan besar-perusahaan besar yang dulunya enggak mau mengambil, karena sekarang mereka tahu jumlah kita ada 20 ribu sampai 30 ribu ton per bulan, mereka jadi pengen nyicipin rotinya gitu. Nah, ini yang saya mau bilang sama Pak Tatang, bahwa kita mau Pak mengasihkan harga tertinggi ke masyarakat, kita mau mengasihkan mereka porsi yang lebih besar. dulu sebelum ada permendak Pak, kita itu cuma memakan porsinya 1.500 sampai 2.000 rupiah Pak. Masyarakat mengambil porsinya lebih besar daripada kita gitu. Ini resiko kita yang paling besar. Kalau kapalnya tenggelam, kita yang bayar. Kalau barangnya jelek, kita kena klaim dan lain sebagainya. Kalau fleksi banknya bocor, atau kontenernya PO, atau gimana, kita semua yang bayar. itu jaman dulu sebelum jadi seksi. Sekarang ini sudah jadi seksi sekali. Apalagi pemerintah juga mengeluarkan curah. Ini yang jadi puasimala kama buat kita. Kita mau ngasih harga tinggi ke masyarakat, nggak bisa. langkahnya kemarin dengan saya bilang, Pak, mungkin HIT-nya dicabut saja. Saya rasa lebih baik dengan adanya BLT dari Kemensos itu lebih baik, lebih bagus, lebih mengenai sasaran. Dan kita pun bisa menaikkan harga untuk beli kita. Selama ini kita bantu masyarakat dengan pengambilan minyak jelantanya. 30-40 persen bisa mereka kantongin kembali. Dari umamah mereka beli harga Rp14.000. 30-40 persennya itu mereka kantongin kembali. Entah itu melalui rantai mungkin panjang kali ya. Tapi paling enggak semuanya masuk ke masyarakat. yang punya barang, yang collecting, dan semuanya. Menurut saya bukan pengusaha saja Pak. Pasti ada koalisi. Itu Pak. Kita enggak paham Pak. Soalnya terlalu tinggi Pak. Ilmu politik kita enggak sampai segitu Pak. harus belajarimu politik Pak. Kita kan di sini. Baik. Terima kasih Pak. Itulah ya apa kejadiannya di negara tercinta ini. Baik mungkin bagaimana Pak? Itu mungkin tadi menjawab pertanyaan Pak Arief Pak. Bahwa saya rasa lebih baik eksponnya dibiarkan, diteruskan. Enggak usah terlalu maksa untuk diproduksi menjadi biodiesel. Soalnya di luar negeri ini entity-nya bukan CPO dan mereka enggak mungkin nge-ban kita. Ini entity-nya produk recycle jadi. Betul. Baik Bapak Ibu karena waktu juga sudah sedikit lagi tapi ada yang ingin raise hand. Saya kira supaya lebih semarak ada juga yang open camp untuk bertanya dan ada satu orang yang nampaknya Pak Zainal Asikin Abas. Silahkan Pak Zainal untuk open camp dan open mic untuk berbicara. Terima kasih Pak Tertol. Jadi tadi disebutkan oleh sama Pak Harkun Buka kamera. Oke kamarnya saya on-kan. Oke tadi disebutkan bahwasannya untuk minyak makan itu PFAD kurang bagus dan Pak Harkun bisa menurunkan dari 15% mendekati 0%. Itu PFAD-nya diekstraksi atau direaksikan menjadi minyak goreng. Itu yang pertama. Kalau diekstraksi kemudian PFAD-nya dikemanakan sebab selama ini saya berusaha untuk mencari untuk beli PFAD itu hampir susah sekali. Susah sekali. Itu kira-kira pertanyaan saya untuk Pak Harkun. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Harkun bisa menjawab nih Pak. Pak Harkun saya ini Pak Harkun tersetanya kami apa namanya melakukan teknologi microwave ini terjadi reaksi jadi pemutusan apa namanya ion-hide di frikadisit ini menyebabkan dia teraksi balik menjadi apa namanya tinggi jadi pada saat apa namanya setelah reaksi dari mikro tadi apa namanya terjadi pemutusan jadi kami penajak di lab jadi free fatty acid terus kemudian mono glicida dan glicida ini terjadi penurunan terjadi penurunan terus kemudian tingginya meningkat nah ini apa namanya akibat dari energi yang di energi mikro yang dikeluarkan oleh microwave ini jadi microwave ini di dalam mikro tersebut laksin atau namanya yang ada jadi laksin sehingga ekopannya di menurut seperti itu Pak Zahir oke baik mungkin Pak jenal asikin ada masih ada pertanyaan kembali suaranya putus-putus mungkin lebih sebaiknya saya mendapat apa namanya kontak personnya Pak Harkun aja ya boleh Pak silahkan mungkin komunikasi via chat untuk menyampaikan secara japri juga bisa Pak ya baik terima kasih suaranya putus-putus ini ada low system resources baik terima kasih terima kasih Pak Tintol baik sama-sama Pak Zainal kemudian masih ada pertanyaan satu lagi mungkin dari floor untuk rice hand oke mungkin sudah tidak ada ya oh ini ada dua nih oke baik dengan satu lagi mungkin Bapak Ibu dari Pak Bayu Arya silahkan Pak Bayu mungkin bisa pengen mohon maaf mohon izin Bayu tidak bisa on cam karena ya silahkan menggunakan laptop lalot jadi biasa Bayu agak luar masuk luar masuk bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kehormat inginir yang terhormat inginir hakun yang terhormat inginir setiadi yang terhormat Prof. Arief yang terhormat inginir Prof. Arief inginir Lila inginir tatang sama inginir Paulus serta Ibu ketua inginir Tanti sama Bapak dan Pak inginir salam kenal enggak enak juga kalau punya orang tua semua jadi Bayu salam hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan silahkan Ahmad Bayu Aryawan mahasiswa S2 peternakan PPS Universitas salam oleo kendari Selawasi Tenggara izin bertanya kepada Bapak Ingenir Lila Pak Ingenir Hakun dan juga Pak Ingenir Setiadi untuk hasil pemurnian minyak goreng dari Jelanta ini sudah adakah pernah dicoba mencoba untuk dijual pada UMKM skala kecil dan skala UMKM maksudnya sudah pernahkah dijual ke supermarket supermarket ataupun market lokal ataupun pasar pasar walaupun itu setelah sudah terjamin keasliannya terus juga kalau bicara tentang pengurayan minyak Jelanta ini jadi minyak murni lagi minyak murni lagi secara terus-menerus itu berlangsung sampai berapa tahun ya dan adakah selaras dengan kade luar saham minyak itu dengan mutu minyak yang berlangsung terus-menerus itu mohon maaf jika pertanyaan yang baik kurang mengerti dan mohon maaf jikalau apa nama suaranya serak-serak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih baik Bapak-Bapak silahkan mungkin ada yang bisa menjawab akun mungkin ya saya kira terima kasih Pak Dirtan kami belum bisa berani memasarkan apa namanya ada pertanyaan karena ada beberapa tantangan disini yang kami akan pecahkan pertama yang terkait kehadiran dari trans fatty acid di minyak jelanta ini bagaimana mengembalikan yang trans ini menjadi cis karena kalau ada transnya ini sangat berbahaya untuk dikonsumsi manusia sementara kami sudah bisa menurunkan FFA dari 13-15% menjadi 0,62 nah ini lagi tantangan ke depannya ini kami akan mencoba bagaimana merubah trans fatty acid menjadi agis kemudian bilangan terapi-terapi saya rasa itu yang saya sampaikan Pak Dirtan jadi belum dipasarkan Bapak karena harus ada uji menurunkan trans fatty acid nya oke baik terima kasih mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Bayu terima kasih atas pertanyaannya dari kendari yang begitu jauh begitu ya oke baik berikutnya kalau dari urutan ini kebetulan waktu juga mungkin sampai 45 lah 16-45 kita stop dari Pak Vincentius Suryakurnia silahkan pertanyaannya Pak kepada siapa Pak terima kasih dari Pak Pak Titor dan pembicaraan mungkin saya pertanyaan lebih general pada dari akademia industri juga dari pemerintah regulator itu mohon komentar apa yang harus dilakukan pertama kali untuk membuat ekosistem yang sustainable jadi rantai pasok minyak goreng ini bisa semua stakeholder dalam rantai pasok minyak goreng ini bisa mendapatkan win-win solution dalam kegiatan ekonomi Indonesia jadi seperti yang diterahkan dari Pak Seti bahwa ada dengan regulasi yang kurang tepat akhirnya ada kerugian atau apa namanya saling sikut di dalam rantai ekonomi itu apa yang harus dilakukan pertama disini kira-kira komentar dari tiga akademia industri dan government terima kasih silahkan mungkin dari Pak Lila dulu kali ya atau dari Pak Setiadi mungkin Pak Lila monggo Pak Setiadi silahkan juga Pak Pak Lila terima kasih Pak Adi Pak Adi ini teman angkatan saya Pak dari Taiwan ya rupanya apa kabar Profesor di Taiwan jadi begini Pak memang traceability untuk bisnis minyak jelantah ini sepertinya kita mulai dari aturan pemerintah kita sedang mengupayakan penertiban kita masukkan minyak jelantah ini sebagai barang ekspor yang masuk dalam kategori lartas pelarangan pembatasan dengan begitu nantinya akan diatur tata niaga ekspornya termasuk hanya eksporter terdaftar yang boleh melakukan ekspor minyak jelantah itu pun dengan mekanisme traceability yang jelas mungkin diperlukan ada semacam rekomendasi dari kementerian teknis dan juga nanti surat persetujuan ekspornya pun juga diberikan kuota atau diberikan pengaturan-pengaturan lain begitu nah setelah setelah ekspornya itu dilakukan tata niaga yang baik nanti kebawahnya juga akan menyesuaikan ya praktek-praktek pengumpulan minyak jelantah itu menjadi lebih lebih apa ya lebih tertata selalu dilengkapi dengan dokumen tertulis dan bisa diaudit seperti yang biasa dilakukan oleh ASCC nah nanti ke depannya bagaimana ya kita harapkan ada usulan dari kementerian penelitian ini ada pembahasan di tingkat yang lebih lanjut dan kami tadi juga sangat concern dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Setiati ya beberapa modus-modus pengalian kode HS ya ini nanti juga kita akan bawa ke rapat koordinasi lintas kementerian lembaga yang juga melibatkan di JNB juga saya kira itu Pak Tirto masukan dari kami terima kasih baik terima kasih Pak Hakun mungkin minta izin dulu ya mungkin karena sudah berkaitan dengan buka puasa terima kasih banyak Pak Hakun kami ucapkan terima kasih Pak Tirto Bapak Dini kita juga akan segera selesai Pak Hakun terima kasih Pak Hakun terima kasih Pak Hakun Pak Adi ini dari universitas mana Pak di Taiwan apa namanya National Chung Sing University Pak oh ya jadi ini Profesor dari Chung Sing University ini terhadir terima kasih Pak Adi baik masih ada satu lagi ini ya oke ini dari dari adik kecil kita nih mungkin ya Deraka nih silakan dari SD nih silakan Deraka ingin bertanya apa silakan suaranya belum keluar ya silakan ini penutup ya Assalamualaikum ya Waalaikumsalam silakan saya mau bertanya kepada Pak Oki sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Raka saya sekolah di SDN Rungkut nanggal 1582 Surabaya saya ingin bertanya kepada Pak Oki teknologi apa yang digunakan oleh perseroan PT Pertamina untuk mengolah minyak menjadi apa menjadi bahan bakar minyak Pak Oki Oke silakan mungkin dijawab ini mungkin pertanyaannya cukup sederhana tapi jawabannya sangat panjang ini betulnya terima kasih banyak ke Deraka atas pertanyaannya jadi untuk dari minyak dari minyak apa ya pertanyaannya dari minyak apa Raka minyak bumi oh dari minyak bumi katanya Pak oh dari minyak bumi oh ya dari minyak bumi itu nanti akan masuk ke kilang namanya di kilang itu ada beberapa proses di proses antara lain proses dengan apa fisik ya masuk di dalamnya dipanaskan itu nanti Deraka mengenalnya sebagai distilasi kemudian ada beberapa proses dengan bantuan katalis katalis itu yang nantinya akan membantu untuk merubah atau kita menyebutnya mengkonversi dari minyak bumi itu menjadi produk-produk fuel dan juga kemikas mungkin demikian Deraka baik terima kasih Pak Oki atas jawabannya dan juga Deraka atas pertanyaannya dari Surabaya baik Bapak Ibu saya kira Derakannya ranjin-ranjin biar nanti bisa masuk teknik kimia baik kalau begitu saya kira Bapak Ibu waktu juga yang mematasi kita dan juga saya kira sudah dapat wawasan yang kita bicarakan di sini dan juga sejauh mana kesulitan-kesulitan tentang minyak jilanta untuk menjadikan bahan bakar maupun untuk diekspor kita sudah tahu semua baik saya kira begitu Bu Tanti mungkin silahkan saya kembalikan kepada Bu Tanti untuk penutup terima kasih terima kasih ya Deraka ini dapat info webinar dari mana dari mama atau dari papa dari kerupang siapa dari kerupang ya kerupang itu kerupang putri lingkungan hidup itu loh terima kasih sudah ikut webinar kita jadi mulai sekarang harus sering belajar supaya bisa lebih mengerti tentang bagaimana mengolah alam supaya menjadi tetap bermanfaat dengan minus penjemaran oke terima kasih atas presentasi dari para materi dan juga tanggapan dari para penanggap juga untuk para penanya ya cuma ini kalau ngeliat dari tadi gitu ya kita bicara tentang peran teknik kimia peran teknik kimia dalam mengelola penyajilantah jadi memang sepertinya plus minus ya dengan kondisi di di Indonesia sendiri ya kalau kita ekspor berarti kan kita mungkin sementara kan mungkin di akademi sendiri kan juga di universitas misalnya melakukan penelitian kan berdasarkan kondisi pasar juga ya kalau kita ekspor semua apa nanti enggak risetnya jadi berhenti ya karena enggak ada yang butuh lagi minyak jelantah untuk menjadi biodiesel misalnya atau jadi produk lain gimana tuh itu tadi saya sempat kepikiran kayak gitu ini semua istilahnya kalau jadi lebih untuk ekspor jadi untuk kepentingan lokal misalnya karena sebetulnya harga fluktuasi ya harga selalu fluktuasi jadi mungkin saya kira universitas harus punya komitmen sendiri harus punya keyakinan sendiri dan juga punya prinsip bahwa mungkin kadang namanya riset itu tidak harus selalu untung saya pikir gitu ya jadi tetap harus dilakukan karena siapa tahu pas untung kita punya teknologinya daripada kita balik lagi nanti beli teknologi dari luar saya kira kayak gitu sebenarnya tadi kan di Eropa sendiri kan sudah jadi macam-macam tuh ya naik pesawat terbang gitu pakai tiga jam pakai bahan bakar dari minyak jelantah sementara kita terus ke sana dan akhirnya kita beli teknologi lagi siapa tahu seperti itu nanti kondisinya kalau kita selalu hitung untung rugi saya pikir seperti itu pemikiran saya seperti itu mungkin ini topik yang sangat menarik jadi tidak tidak sederhana mungkin ya apa namanya kita tidak bisa ambil tarik garis kesimpulan dari seluruh pemateri ataupun penanggap tapi intinya kita sebagai seorang insan alumni teknik kimia ya kita harus berpikir bagaimana caranya untuk memberikan nilai tambah dari apapun yang ada di negara kita terutama apakah itu dalam bentuk limbah atau apapun bentuk rawu material supaya bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi buat kemaslahatan masyarakat dan negara kita jadi beruntunglah kita mendapatkan pendidikan yang bisa mengelola hal-hal seperti itu ke depan mungkin akan ada lagi banyak topik yang menarik dari webinar kolaborasi kita ini antar universitas mungkin stay tune aja nanti mungkin dari kami dari ikatan alumni masing-masing akan memberikan informasi mengenai materi-materi webinar berikutnya sekian dari panitia dari saya banyak sudah menghabiskan waktu siang dalam kondisi lapar dan puasa semoga jadi berkah untuk teman-teman semua ada ilmu yang bermanfaat ada sharing informasi yang bermanfaat juga semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oke dari kami seperti itu terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semua selamat berbuka puasa selamat berbuka puasa terima kasih selamat berbuka puasa selamat bersama-sama selamat berbuka selamat berbuka selamat berbuka terima kasih teman-teman Pak Ghanis dan Pak Budiana Pak Hubert para desain teknik kimia dan juga untuk semua sivitas alumni teknik kimia di seluruh Indonesia kami pamit assalamualaikum 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 selamat berbuka selamat berbuka selamat berbuka selamat berbuka selamat berbuka